Saat ini, Tratai Geosentris Suci memang merupakan harta karun yang paling cocok untuk dibudidayakan Feng Wuchen. Tratai Geosentris Suci mengandung sejumlah besar energi murni. Bagi Feng Wuchen saat ini, ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kultifasinya. Di alam asal surgawi, sangat sulit untuk meningkatkan kultifasi seseorang. Tanpa energi yang cukup, sulit untuk meningkatkan kultifasi seseorang hanya dengan menyerapki spiritual langit dan bumi. Bahkan seorang jenius pun akan kesulitan meningkatkan budidayanya tanpa bantuan harta karun surgawi dan ramuan duniawi. Bahkan orang yang disebut jenius pun harus bergantung pada harta karun surgawi untuk berkultifasi. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Lelang sembilan prefektur telah mengumpulkan eselon atas dari lima kekuatan utama di sembilan prefektur. Kota Pililahi dipenuhi dengan orang-orang, dan Aula Lelang dipenuhi dengan orang-orang. Setiap kotak di Aula Lelang dipenuhi oleh para ahli dari semua kekuatan utama di sembilan prefektur. Di dalam kotak di lantai tiga, lima kekuatan utama dari sembilan prefektur sudah duduk, menunggu pelelangan dimulai. Kotak-kotak di lantai dua juga terisi penuh, dan Aula Lelang dipenuhi keributan. Ada begitu banyak orang di sini, tidak hanya untuk harta karunnya, tetapi juga untuk Mukai. Mukai adalah dewi di hati banyak pria. Sekalipun mereka tidak bisa memenangkan hatinya, akan sangat berharga jika mereka bisa memenangkan senyumannya. Tuan Muda, mengapa Feng Wuchen dan yang lainnya belum datang? Di dalam kotak di lantai dua, seorang penjaga bertanya dengan cemas dan takut. Bagaimana saya tahu, Jiang Kui memarahi, dan wajahnya juga dipenuhi ketakutan. Tuan Muda, apakah dia benar-benar jenius nomor satu di Kerajaan Inferno, Feng Wuchen? Penjaga itu bertanya lagi dengan ketakutan. Bagaimana saya tahu, Jiang Kui memarahi lagi, dan menatap penjaga itu. Sebagai salah satu dari lima klan utama kota Pil Ilahi, klan Jiang secara alami telah menerima berita tersebut. Jiang Kui dengan cepat memikirkan dua orang yang ditemuinya di pelelangan. Setelah menebak identitas Feng Wuchen, Jiang Kui menyesal mengundang Feng Wuchen. Rasanya seperti berada bersama iblis pembunuh. Untuk rencana jahatnya sendiri, Jiang Kui memesan kotak lain. Pikiran kotor Jiang Kui langsung lenyap. Dia bahkan tidak berani memikirkannya, kecuali dia tidak menginginkan nyawanya lagi. Jiang Kui diam-diam senang karena berita itu menyebar dengan cepat. Kalau tidak, bahkan Raja Neraka pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Dengan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan, keluarga Jiang bukanlah apa-apa di matanya. Jiang Kui hanya ingin menjauh dari Feng Wuchen, tetapi karena dia telah berjanji pada Feng Wuchen, dia tidak berani menarik kembali kata-katanya. Dia hanya bisa menunggu dengan ketakutan. Setelah mengetahui identitas Feng Wuchen dan betapa menakutkannya dia, Jiang Kui tidak berani menyinggung perasaannya. Tentu saja Jiang Kui masih memiliki secerca harapan di hatinya. Bagaimanapun, semua pembangkit tenaga listrik dari sembilan prefektur berkumpul di sini, dan musuh Feng Wuchen juga hadir. Setelah waktu yang tidak diketahui, Jiang Kui, yang sedang melihat ke pintu, tiba-tiba melihat sosok Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Tubuhnya gemetar dan dia segera berlari keluar kamar. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao adalah kelompok orang terakhir yang mengikuti pelelangan. Kerumunan lainnya diblokir di luar karena aulah penuh. Feng Wuchen mengenakan topi bambu, dan aura kekuatan jiwanya tertahan, jadi tidak ada yang mengenalinya. Saudara Feng, peri, silakan lewat sini. Begitu Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao masuk, Jiang Kui naik dan mengundang mereka dengan sopan. Dia langsung membawa Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao ke kamar pribadi. Sikap Jiang Kui sangat hormat. Penghinaannya terhadap Feng Wuchen telah lama hilang. Feng Wuchen adalah orang terakhir yang masuk dengan topi bambunya. Tak satupun dari pembangkit tenaga listrik yang hadir mengenalinya, dan mereka bahkan tidak melihat Feng Wuchen. Di kamar pribadi, Jiang Kui memandang Feng Wuchen dengan ngeri dan menangkupkan tinjunya, saya tidak tahu identitas saudara Feng sebelumnya. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena menyinggung Anda. Feng Wuchen melepas topi bambunya dan bertanya sambil tersenyum, karena kamu mengetahui identitasku, apakah kamu tidak takut akan dibunuh olehku? Mendengar ini, Jiang Kui buru-buru berkata, jika saya tidak mengatakannya, jika saudara Feng tidak mengatakannya, siapa yang akan tahu. Demi kamar pribadimu, aku akan merahasiakannya untukmu, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Terima kasih, Jiang Kui buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jiang Kui tidak berani memandang Ling Xiao-siao dari awal sampai akhir, dia juga tidak berani memiliki niat buruk. Saat Mukai berjalan ke panggung lelang, aula lelang yang berisik langsung menjadi sunyi. Mata semua orang terfokus pada tubuh Mukai yang sangat menggoda. Di bawah congsam merah menyala, bagian dalam kaki rampingnya membuat imajinasi orang menjadi liar. Melihatnya, air liur banyak pria hampir mengalir keluar. Mata mereka menatap puncak kembar kebanggaan Mukai atau bagian dalam kaki indahnya. Mukai sudah lama terbiasa dengan tatapan semua orang. Wajah cantiknya tidak menunjukkan ketidaksenangan sedikitpun. Sebaliknya, ada senyuman menawan. Saudara Feng, Mukai adalah seorang wanita cantik yang terkenal. Jangan tertipu oleh tingkat kultifasinya yang biasa. Dia memiliki ahli alam asal langit yang diam-diam melindunginya. Tak seorang pun di sembilan provinsi berani menyentuhnya. Jiang Kui tersenyum dan menatap Mukai tanpa keraguan sedikitpun. Dia memang sangat cantik, Ling Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Jiang Kui buru-buru menyanjung, kecantikan peri tidak kalah dengan miliknya. Kecantikan Ling Xiao Xiao memang tak sebaik Mukai. Keduanya bisa dikatakan setara. Hanya saja yang satu sangat menawan sedangkan yang lainnya awet muda dan cantik. Feng Wuchen tidak mengungkapkan pendapatnya, dia juga tidak berbicara. Wajah cantik Mukai diketahui oleh semua orang di sembilan provinsi. Dia dikenal sebagai salah satu dari empat wanita cantik di sembilan provinsi. Lelang dimulai. Suara cucangkong datang dari sebuah kotak di lantai tiga. Di panggung lelang, Mukai terkekeh dan berkata, Saya Mukai. Saya yakin semua orang tahu siapa saya. Ada 68 harta karun dalam lelang ini. Masing-masing sangat berharga. Jangan lewatkan harta karun itu. Kamu suka. Begitu dia selesai berbicara, Mukai membalik tangannya dan sebuah harta karun muncul dari udara. Harta karun pertama adalah metode budidaya kelas mendalam tingkat menengah. Ini adalah metode budidaya atribut api dan cukup langka. Harga awalnya adalah 5 juta koin emas, dan kenaikannya tidak boleh kurang dari 100 ribu koin emas. Mukai terkekeh dan memegang gulungan itu di tangannya. Metode budidaya kelas mendalam tingkat menengah dianggap sebagai metode budidaya yang kuat bahkan di sembilan provinsi. Bagi para penggarap dengan atribut api True Essence, itu akan meningkatkan kecepatan budidaya mereka banyak. Di aula, penonton sudah heboh. Bagi para kultifator biasa, metode kultifasi kelas mendalam sudah dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat. 6 juta. Begitu suara Mukai turun, seseorang langsung berteriak. 6 juta 200 ribu koin emas. 6 juta 500 ribu. Tawaran demi tawaran membuat pelelangan menjadi sangat meriah. Semua orang dengan gila-gilaan menawar seolah-olah ingin memenangkan senyuman si cantik. Tidak ada yang menawar kotak di lantai 2 dan 3. Jelas sekali, mereka tidak menginginkannya. Feng Wuchen pura-pura tidak mendengar apapun. Sebaliknya, dia diam-diam mengawasi para ahli dari 5 kekuatan besar. Yang terkuat tidak diragukan lagi adalah keluarga Namong dan Misty Winsek. Keluarga Xiao, Lembah Pemakaman, dan Sekolah Siewang Berimbang. Itu adalah aura Murong Tian. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia merasakan aura Murong Tian. Aura jahat itu sangat istimewa. Itu berarti Murong Tian telah kembali ke sembilan provinsi dari Kekaisaran Yan Huo. Kabar ini tentu membuat Feng Wuchen merasa lega. Setidaknya Murong Tian tidak akan menyerang keluarga Feng. Aura Murong Tian menjadi lebih kuat. Dia tidak jauh dari tingkat kelima tahap asal langit. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia masih agak takut dengan kekuatan Murong Tian. Selain itu, musuh Feng Wuchen adalah Huang Futian Ba dan ahli Lembah Pemakaman. Lelang ini bisa dibilang sangat berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, Feng Wuchen bisa saja mati dalam pelelangan. Meskipun berbahaya, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Karena dia ada di sini, sebaiknya dia mengambil barang yang datang. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu harta karun dilelang. Suasana dia olah memanas hingga mencapai puncaknya. Harga setiap harta karun sangat besar, yang membuat semua orang terkejut dan bersemangat. Semakin lama harta karun itu, semakin mahal harganya. Jumlah astronomisnya berada di luar imajinasi siapapun. Selama ini, beberapa pasukan di lantai dua juga ikut serta dalam penawaran. Banyak tarian berharga, keterampilan bela diri, dan harta lainnya dimenangkan oleh mereka. Namun, lima kekuatan besar tidak berpartisipasi dalam penawaran tersebut. Tampaknya mereka semua ada di sini demi trate geosentris suci dan tidak peduli dengan harta karun lainnya. Tampaknya lima kekuatan besar semuanya ada di sini untuk trate geosentris suci. Namun, siapa yang menjadi milik trate geosentris suci bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Mukai tersenyum dan mengeluarkan harta karun berikutnya. Cincin penyimpanan yang sangat indah muncul di tangan Mukai, memancarkan Ooratirani. Itu adalah artefak bermutu tinggi. Mukai mengangkat cincin penyimpanan dan berkata sambil tersenyum, harta karun ke-66 adalah cincin penyimpanan artefak bermutu tinggi. Cincin penyimpanan ini tidak sederhana. Selain memiliki ruang penyimpanan yang besar, ia juga memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Ini adalah kemampuan yang tidak dimiliki cincin penyimpanan biasa. Jika Anda menyukainya, jangan lewatkan. Harga awalnya adalah 50 juta koin emas. Kenaikannya tidak boleh kurang dari 1 juta koin emas. Lanjut Mukai. Pak Tua, 60 juta. Seorang lelaki tua di lantai 2 adalah orang pertama yang menawar. 70 juta. 80 juta. 100 juta. Kamar pribadi di lantai 2 memulai perang penawaran yang sengit. Orang-orang di aula sudah tercengang, wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menawar harta karun yang begitu mahal. Harganya jauh melebihi kisaran mereka. Cincin penyimpanan bermutu tinggi memang langka, apalagi memiliki kekuatan pertahanan. Harta karun seperti itu bahkan menggerakkan 5 kekuatan besar. 300 juta. Benar saja, suara Xiaoran tiba-tiba terdengar dari kamar pribadi keluarga Xiao. Saat Xiaoran membuka mulutnya, dia langsung menaikkan harga sebesar 200 juta, menghancurkan semua orang. Seluruh aula langsung menjadi sunyi. Kamar-kamar pribadi di lantai 2 yang menawar dengan sengit juga menjadi sunyi. Keberanian keluarga Xiao mengejutkan semua orang dan meninggalkan mereka dalam debu. Bahkan jika pasukan di lantai 2 sangat menginginkannya, mereka tidak berani menawar karena mereka tidak ingin menyinggung keluarga Xiao. Wajah cantik juru lelang Mukai juga sedikit terkejut. Dia telah melihat banyak koin emas sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat keberanian seperti itu. Empat kekuatan besar lainnya juga melihat ke kamar pribadi keluarga Xiao dengan heran. Semuanya, aku benar-benar minta maaf, tapi anakku kebetulan kekurangan harta karun seperti itu. Kuharap kalian bisa membiarkan dia memilikinya. Xiaoran berjalan ke jendela dan berkata kepada orang banyak sambil tersenyum tipis. Karena patriar keluarga Xiao telah berbicara, kita hanya bisa menyerah. Di kamar pribadi keluarga Song di lantai 2, patriar keluarga Song tersenyum acuh tak acuh. Cincin penyimpanan ini memang harta karun yang bagus. 300 juta koin emas memang berharga. Awalnya aku ingin membelinya, tapi karena patriar keluarga Xiao telah berbicara terlebih dahulu, patua ini tidak akan merebutnya. Master Sekte Sekolah Siewang tersenyum tipis. Terima kasih semuanya. Xiaoran menangkupkan tinjunya dengan sopan. Tapi ketika Xiaoran mengira penawarannya telah selesai dan Mukai hendak mengumumkan hasilnya, sebuah suara samar terdengar. 262 Suara tenang terdengar, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Waktu sepertinya telah berhenti. Semua orang memandang sumber suara itu dengan tidak percaya. Mukai juga melihat ke lantai dua dengan kaget. Seseorang sebenarnya menawar 500 juta. Seseorang sebenarnya berani bersaing dengan keluarga Xiao. Siapa yang berani? Siapa yang berani bersaing dengan keluarga Xiao? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Xiaoran telah menaikkan harga sebesar 200 juta sekaligus. Jelas sekali bahwa dia bertekad untuk mendapatkan cincin penyimpanan itu. Bahkan empat kekuatan besar lainnya harus menghindarinya, belum lagi keluarga besar dan pasukan di lantai dua. Sekarang, seseorang benar-benar berani bersaing dengan keluarga Xiao untuk mendapatkan 500 juta. Apakah dia berencana bertarung dengan keluarga Xiao? Xiaoran mengerutkan kening. Dia tidak menyangka seseorang akan bersaing dengan keluarga Xiao saat ini dan menaikkan harga sebesar 200 juta sekaligus. Suara pria yang menawar di lantai dua terdengar tenang dan tiba-tiba. Tidak ada yang tahu suara siapa itu, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah seorang pemuda. Empat kekuatan besar tidak bersaing dengan keluarga Xiao. Siapa lagi di sembilan negara yang berani melakukan hal tersebut? Xiao Tianchen berkata dengan suara rendah. Cahaya dingin muncul di matanya. Mengetahui bahwa keluarga Xiao lah yang menawar, seseorang sebenarnya berani menawar. Jelas sekali, mereka tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Xiao dan tidak menatap mereka. Tidak peduli siapa itu, selama itu bukan empat kekuatan utama, anak ini sudah mati. Xiao Yun berkata dengan dingin. Dia menyipitkan matanya dan terlihat sangat galak. Sungguh mengejutkan. Siapa yang berani bersaing dengan keluarga Xiao? Seorang tetua keluarga Namong bertanya dengan rasa ingin tahu. Master Sekte Sekolah Siewang tersenyum. Sepertinya keluarga Xiao akan mengalami kerugian besar. Di ruangan lain, Master Sekte Angin berkabut berkata dengan tenang, Aku ingin tahu apakah Xiao Ran akan menyerahkan hartanya atau menaikkan harganya. Aku ingin tahu orang seperti apa yang memiliki keberanian seperti itu. Orang-orang di ruangan di lantai dua jelas bukan lima kekuatan utama. Jika Xiao Ran mundur, bukankah itu berarti keluarga Xiao takut? Bagaimana keluarga Xiao bisa melakukan hal memalukan seperti itu? Keluarga Xiao tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Namun, jika keluarga Xiao menawar, mereka pasti akan rugi banyak. Harga teratai inti Tanah Suci akan sangat mengerikan. Saat itu, mereka mungkin tidak mampu bersaing dengan empat kekuatan besar lainnya. Empat kekuatan besar diam-diam senang karena keluarga Xiao akan kehilangan banyak uang. Setidaknya ancaman keluarga Xiao akan berkurang. Aku hanya khawatir empat kekuatan lainnya melakukan ini dengan sengaja, tebak Xiao Ran sambil mengerutkan kening. Dengan berkurangnya satu pesaing, empat kekuatan lainnya akan memiliki secerca harapan. Selain itu, Xiao Ran tidak bisa memikirkan orang lain di sembilan wilayah yang berani melawan klan Xiao. Semua orang yang hadir sangat penasaran siapa sebenarnya yang menawar. Semua orang hanya merasakan aura seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8 dan tahap inti asal tingkat ke-3 yang dipancarkan dari ruangan, dan dua orang lainnya tidak memiliki fluktuasi energi sedikitpun. Hal ini membuat semua orang merasa aneh. Tidak ada fluktuasi energi. Mungkinkah itu orang biasa? Jika itu adalah orang biasa, apakah ahli tahap inti asal tingkat ke-8 itu berani melawan klan Xiao? 500, 500 juta. Siapa anak itu? Dia sebenarnya menawarkan 500 juta koin emas. Saya pikir dia tidak ingin hidup lagi. Empat kekuatan besar telah menyerahkan klan Xiao, namun bocah ini harus melompat keluar dan mengadili kematian. Saya sangat ingin tahu siapa dia dan apa yang akan terjadi padanya. Ketika semua orang kembali sadar, Aula yang sunyi langsung menjadi gempar, dan suara riu menyebar seperti tanah longsor. Xiao Ran, yang memiliki ekspresi muram, baru menawar setelah sekian lama, dan suaranya jelas membawa sedikit kemarahan. 600 juta. 800 juta. Xiao Ran baru saja mengajukan tawaran ketika sebuah suara terdengar dari kamar di lantai dua, dan kali ini, itu sebenarnya adalah suara seorang wanita. Itu meningkat 200 juta lagi. Hai. Semua orang di Aula terkejut sampai mereka tersentak. Mereka akhirnya mengerti bahwa orang yang menawar jelas menentang klan Xiao. Suara seorang wanita. Siapa mereka? Mereka jelas menentang klan Xiao. Jika penawaran terus berlanjut seperti ini, aku khawatir klan Xiao tidak akan berdaya bersaing dengan empat kekuatan besar untuk mendapatkan trate geosentris suci. Aula sekali lagi gempar. Siapa mereka? Mukai Yi menatap kosong ke ruangan itu, karena dia tidak dapat menebak siapa orang itu. Ketua rumah lelang, Chu Changkong, dan yang lainnya juga sangat penasaran, tapi tidak ada yang tahu siapa orang itu. Orang yang menawar tentu saja adalah Feng Wuchen. Penawar kedua tentu saja adalah Ling Xiao Xiao. Pada saat ini, di dalam kamar, Jiang Kui dan penjaganya sudah lumpuh di tanah, gemetar ketakutan. Jika berbagai kekuatan mengetahui bahwa dia bersama Feng Wuchen, klan Jiang akan hancur. Alasan mengapa Feng Wuchen menawar bukan karena cincin penyimpanannya, tetapi karena penawaran klan Xiao. Feng Wuchen sangat membenci klan Xiao. Saat Xiao Ran menawar, Feng Wuchen cukup terkejut. Mengingat betapa tidak berperasaannya klan Xiao terhadap Xiao Qingqing, Feng Wuchen berencana membuat klan Xiao berdarah. Sebagai salah satu dari lima kekuatan besar di sembilan wilayah, bagaimana klan Xiao bisa takut pada kekuatan kecil di lantai dua? Feng Wuchen juga menebak bahwa klan Xiao tidak boleh kehilangan muka, jadi dia segera menawar 200 juta koin emas. Terlebih lagi, dengan cara ini, Feng Wuchen akan memiliki satu pesaing yang lebih sedikit. Teratai geosentris suci, Feng Wuchen juga bertekad untuk mendapatkannya. Bagaimana Feng Wuchen bisa membiarkan harta karun seperti itu jatuh ke tangan orang lain? Mendengar tawaran 800 juta koin emas, wajah Xiao Ran menjadi gelap gulita. Otot wajahnya bergerak-gerak hebat, dan matanya memancarkan niat membunuh. Berengsek, Xiao Yun menjadi marah. Dia hanya ingin segera keluar ruangan dan membunuh penawar. Siapa kamu? Mengapa kamu mempunyai dendam terhadap klan Xiao Ku? Xiao Tian Chen keluar dari kamar dan sampai ke pagar di lantai dua. Dia bertanya kepada penawar dengan nada marah di suaranya. Xiao Tian Chen muncul di depan semua orang dalam sekejap, menyebabkan semua orang di aula panik. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa klan Xiao sedang marah. Berbagai kekuatan sedang menunggu untuk menonton pertunjukan, dan tidak ada yang menyela. Aula kembali tenang. Semua orang melihat ke kamar pribadi di lantai dua lagi, menunggu orang di kamar pribadi berbicara. Tuan Tua Xiao, siapapun bisa menawar harta karun di pelelangan, kan? Klan Xiao mu menyukainya, begitu pula aku. Jika klan Xiao mu bisa menawar, kenapa aku tidak? Kata-kata Tuan Tua Xiao terlalu tidak masuk akal. Jika klan Xiao tidak memiliki kemampuan, maka aku tidak akan menahan diri. Saya masih bisa mengeluarkan 800 juta koin emas saja. Suara suam-suam kukuling Xiao Xiao terdengar. Anda, wajah Xiao Tian Chen langsung menjadi gelap. Arogan, sangat arogan. Seorang gadis kecil sebenarnya berani berbicara kepada Tuan Tua Xiao seperti itu. Namun, nada suara gadis misterius itu tidak menunjukkan rasa takut, dan dia juga tahu tentang keberadaan klan Xiao. Hal ini membuat semua orang menganggapnya serius. Meski mengetahui kekuatan klan Xiao, dia tetap berani menawar. Dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan klan Xiao. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat. Jika itu orang lain, apakah mereka berani berbicara seperti itu kepada Tuan Tua Xiao? Apa? Apakah aku salah? Jika aku telah menyinggung perasaanmu, apa yang bisa dilakukan Tuan Tua Xiao? Suara suam-suam kuku gadis itu terdengar lagi. Mendengar ini, semua orang kaget. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka akan melompat keluar dari tubuh mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa gadis itu akan menahan diri, tapi dia tiba-tiba menjadi lebih sombong. Gadis ini terlalu berani. Siapa gadis ini? Beraninya dia tidak menghormati Xiao Tian Chen. Dalam pelelangan, wajah seorang pelayan wanita dipenuhi ketakutan. Wajah cantiknya pucat, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Pelayan itu mengenali suara Ling Xiao Xiao dan Feng Wu Chen. Tiga hari yang lalu, pelayan ini telah menerima Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao, jadi dia sangat akrab dengan suara mereka. Kata-kata Ling Xiao Xiao sangat tajam. Setiap kata seperti ujung pisau yang menusuk hati Xiao Tian Chen. Wajahnya memerah dan suram. Klan Xiao sangat marah. Wajah Xiao Ran berubah. Ling Xiao Xiao tidak memberikan sedikitpun wajah pada klan Xiao. Gadis bodoh. Beraninya kamu tidak menghormati kakekku. Anda pasti bosan hidup. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu sekarang? Xiao Yun berteriak dengan marah. Kemudian, dia keluar dari kamar pribadi, dan aura pembunuh yang kuat memenuhi udara. Anda dapat mencoba. Ling Xiao menjawab dengan dingin. Belum lagi Xiao Yun, Ling Xiao Xiao bahkan tidak takut pada Xiao Tian Chen. Suara mendesing. Melihat situasinya akan menjadi tidak terkendali, Cu Chang Kong dengan cepat melintas dan berkata dengan tenang, Tuan Muda Xiao, tolong jangan marah. Melihat Xiao Tian Chen, Cu Chang Kong berkata, Tuan Tua Xiao, siapapun bisa menawar. Mengapa kamu begitu marah? Hah, Xiao Tian Chen mendengus keras dan berteriak, Satu miliar. Karena Tuan Tua Xiao sangat menyukai cincin penyimpanan ini, aku akan memberikannya pada klan Xiao Mu. Ling Xiao Xiao mencibir ketika Xiao Tian Chen mulai menawar. Beraninya kamu, Xiao Tian Chen sangat marah, dan aura pembunuh yang mengerikan meledak. Para eselon atas klan Xiao tidak bisa lagi duduk diam, dan mereka semua sangat marah. Gadis bodoh ini, Xiao Yuan Tian berkata dengan marah. Gadis bodoh, saya tidak peduli siapa kamu. Setelah pelelangan berakhir, aku, Xiao Yun, pasti akan membunuhmu. Xiao Yun berkata dengan kejam di dalam hatinya. Dia sengaja mempersulitnya, sengaja mempersulit. Semua orang di aula tercengang. Siapa sebenarnya wanita misterius ini? Apakah dia tidak mengetahui kekuatan klan Xiao? Dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Gadis ini sudah mati, sengaja mempersulit klan Xiao. Dia pasti tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Menyinggung klan Xiao tidak akan berakhir dengan baik. Terlebih lagi, dia mempermalukan klan Xiao di depan banyak orang. Kemarahan Tuan Tua Xiao bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun. Semua orang merasa ngeri. Bahkan Cucang Kong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening melihat kesombongan Ling Xiao Xiao. Namun, pelelangan ada aturannya. Siapapun bisa menawar dengan bebas. Jika Ling Xiao Xiao tidak menawar, tidak ada yang bisa dia katakan. Namun, dengan melakukan hal itu, Ling Xiao Xiao telah benar-benar menyinggung klan Xiao. Gadis ini cukup berani. Kepala keluarga Namong terkejut, dan dia semakin penasaran dengan latar belakang gadis misterius ini. Master Sekte Angin berkabut mengerutkan kening dan berkata, gadis ini mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Orang biasa tidak akan berani mempermalukan klan Xiao seperti ini. Dia bahkan tidak takut pada klan Xiao. Klan Xiao benar-benar berdarah. Satu miliar untuk membeli cincin penyimpanan. Master Sekte Sekolah Siewang mencibir saat dia menikmati kemalangan keluarga Namong. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa wajah Huang Fu Tianba dan Huang Fu Yunzong sangat jelek. Seolah-olah mereka sudah menebak identitas orang yang berbicara. Itu benar, Huang Fu Tianba menduga gadis misterius itu adalah Ling Xiao Xiao. Keluarga Huang Fu telah bertengkar berkali-kali dengan Feng Wuchen, jadi mereka sangat akrab dengan suara Ling Xiao Xiao. 263 Gadis bodoh, beraninya kamu mempersulit keluarga Xiao ku. Kepala keluarga Xiao saat ini, Xiao Ran, tidak bisa lagi duduk diam dan berteriak pada Ling Xiao Xiao. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu Aola lelang. Aura pembunuh Xiao Ran yang menakutkan membuat semua orang ketakutan. Kepala keluarga Xiao, tenanglah. Cu Changkong mengerutkan kening. Jika situasi tidak terkendali, pelelangan tidak hanya akan mengalami kerugian besar, tetapi banyak orang yang akan terbunuh. Kepala keluarga Xiao, tunjukkan wajahmu pada Pak Tua. Jangan marah. Alkemis ilahi Mo Yan melintas. Dia adalah penatua tamu pelelangan dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban pelelangan. Dengan kemunculan Mo Yan, Xiao Ran hanya bisa menahan amarah mengerikan di dalam hatinya. Mo Yan adalah alkemis ilahi, alkemis terkuat di sembilan prefektur. Keluarga Xiao tentu saja harus memberinya wajah. Di kamar pribadi di lantai dua, Ling Xiao Xiao tidak mengatakan apa-apa. Di permukaan, segalanya sudah tenang, tetapi bahkan orang bodoh pun tahu bahwa sesuatu yang serius akan terjadi setelah pelelangan berakhir. Keluarga Xiao dipermalukan di depan semua kekuatan di sembilan prefektur. Keluarga Xiao pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Tidak peduli apa, klan Xiao masih menjadi tokoh besar di sembilan wilayah. Bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka dipermalukan seperti ini? Di kamar pribadi, Jiang Kui dan penjaga sangat ketakutan. Mereka berdiri tak bergerak seolah-olah mereka ketakutan. Wajah mereka pucat. Feng Wuchen tersenyum dan menawar. Ling Xiao Xiao yang berbicara dan berhasil membuat marah keluarga Xiao. Xiao Xiao, dari mana kamu mempelajari kata-kata itu? Bahkan aku hampir tertipu olehmu, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Melihat eselon atas keluarga Xiao dipermalukan, Feng Wuchen merasa lega. Kakekku. Aku dulu sering jalan-jalan dengan kakekku untuk mencari pengalaman, jadi aku mempelajarinya dari dia, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Jadi begitu, Feng Wuchen mengacungkan jempol. Di panggung pelelangan, Mukai, yang telah lama terkejut, kembali sadar dan berkata, cincin penyimpanan itu milik keluarga Xiao. Mukai menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Kemudian, dia mengambil harta karun lainnya. Itu adalah pil obat yang memancarkan ki spiritual yang sangat kuat. Energi spiritual dalam jumlah besar dan aroma unik tercium. Setiap orang yang menciumnya terkejut, dan langsung merasa segar. Pil kelas 5. Pil obatnya sangat kuat, dan sekali lagi, semua orang terguncang. Bahkan lima kekuatan besar pun tergerak. Mukai menenangkan diri dan berkata, ramuan ini adalah ramuan kelas 5, yang disebut ramuan asal surga. Ramuan ini dapat membantu para penggarap tahap asal surga meningkatkan budidaya mereka. Ini adalah ramuan kelas atas di antara ramuan kelas 5, dan itu secara pribadi disempurnakan oleh alkemis ilahi kita. Pil kelas 5 yang disempurnakan oleh divine alkemis. Dan manik-manik untuk para penggarap tahap asal langit. Alkemis ilahi bersedia membaginya dengan kita. Seperti yang diharapkan dari alkemis ilahi, untuk mampu menyempurnakan pil kelas 5 yang begitu kuat. Semua orang terkejut, dan seluruh aula mendidih karena kegembiraan. Sementara semua orang mendidih karena kegembiraan, Cucangkong berkata sambil tersenyum tipis, bahkan saya tidak bisa memurnikan ramuan sekuat itu. Hanya ada satu di seluruh sembilan prefektur. Proses pemurnian ramuan asal surga sangat rumit dan sulit. Proses ini memerlukan banyak tanaman obat yang berharga. Bahkan patua pun tidak dapat memurnikan satu ramuan asal surga dengan mudah. Sang alkemis ilahi menambahkan, tidak sulit membayangkan betapa berharganya ramuan ini. Tidak ada obat mujarab lain di seluruh sembilan prefektur. Jika aku bisa mendapatkan ramuan ini, aku pasti akan mencapai tahap asal surga tingkat ke-6. Beiming He berkata dengan penuh semangat di dalam kotak di lantai 3. Matanya dipenuhi gairah. Ramuan asal surga memang kuat, tapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan trate inti bumi suci. Leluhur tua Beiming menggelengkan kepalanya. Dia masih memikirkan tentang trate inti bumi suci. Beiming He berkata, jika kita bisa mendapatkan ramuan asal surga dan trate inti bumi suci, ayah, ayah juga akan mencapai tahap asal surga tingkat ke-6. Pada saat itu, siapa di sembilan prefektur yang akan mampu bersaing dengan kita di lembah pemakaman? Kita tidak boleh melewatkan obat mujarab seperti itu. Setidaknya itu bisa membantu Tianer mencapai tingkat ke-5 tahap asal surga. Tuan dari keluarga Nangong tertawa gembira. Klan Xiao, Sekolah Siewang, dan para petinggi Sekte Kabut Langit semuanya tergoda. Mereka tidak menyangka bahwa ramuan asal surga akan tersedia pada saat-saat terakhir. Pelelang Kai, sebutkan harganya. Desak guru Sekolah Siewang. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mendengar itu, Mukai tersenyum menawan. Dia berkata, harga awal dari Heaven Origin Elixir adalah 1 miliar. Tidak kurang dari 10 juta koin emas. 1,1 miliar. Master Sekolah Siewang, Evil Soul, adalah orang pertama yang menawar. Pemimpin Sekte Jiwa Jahat sangat murah hati. Tuan keluarga Nangong tersenyum tipis. 1,2 miliar. Saya menawar 1,3 miliar. Kata Master Sekte Kabut Angin dengan acuh tak acuh. Bagaimana aku bisa melewatkan acara yang semarak ini? 1,4 miliar. Xiao Ran melanjutkan. Tuan Xiao sangat berani. Leluhur tua Beiming tersenyum. Dia lalu berkata, 1,5 miliar. Hanya lima negara adidaya yang bersaing ketat. Negara adidaya lainnya dan orang banyak semuanya dikejutkan oleh angka astronomis tersebut. Kelima negara adidaya itu bersaing dan menaikkan harga hingga ratusan juta. Negara adidaya lainnya tidak dapat bersaing sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, harga ramuan asal surga telah melonjak hingga 2 miliar. Gadis bodoh, kenapa kamu berhenti menawar? Xiao Ran melirik kotak di lantai 2 dan bertanya dengan suara yang dalam. Ling Xiao Xiao bahkan tidak menjawab. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, ramuan tingkat 5 tingkat rendah seperti itu bernilai 2 miliar koin emas. Ramuan tingkat 5 tingkat rendah dengan pola buram ini sebenarnya disempurnakan oleh Mo Yan, alkemis ilahi dari sembilan prefektur. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh alkemis tingkat 5? Ramuan asal surga yang disempurnakan oleh Mo Yan memang berkualitas rendah. Namun, itu jelas merupakan eliksir tingkat 5 kelas 1 di sembilan prefektur. Ketika harga ramuan asal surga meningkat, yang pertama menyerah adalah sekte angin berkabut. Daripada menghabiskan begitu banyak koin emas untuk ramuan asal surga, lebih baik mereka menyimpan koin emas tersebut untuk ditawar untuk teratai geosentris suci. Orang kedua yang menyerah adalah klan Xiao. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membeli cincin penyimpanan. Jika mereka menawar ramuan asal surga, klan Xiao tidak akan mempunyai kesempatan untuk menawar teratai geosentris suci. Harga lebih dari 2 miliar telah mengejutkan semua orang. Hanya dengan melihat angka astronomisnya, orang dapat mengetahui betapa kuatnya lima negara adidaya itu. Sepertinya leluhur tua Beiming bertekad untuk mendapatkan ramuan asal surga. Leluhur tua Namong tersenyum tipis dan melirik ke kotak leluhur tua Beiming. Leluhur tua Beiming tersenyum tipis dan berkata, jika leluhur tua Beiming mendapatkan obat mujarab ini, dia akan mampu menerobos ke tahap enam asal langit. Pak tua bertekad untuk mendapatkannya. Leluhur tua Namong, tolong izinkan saya menang. Ketika harga ramuan asal surga naik menjadi 2,8 miliar, pemimpin sekte jiwa jahat tidak punya pilihan selain menyerah. Hanya lembah pemakaman dan keluarga Namong yang tersisa. Karena leluhur tua bertekad untuk mendapatkannya, Pak tua akan bertaruh pada trate geosentris suci. Anggap saja aku memberikan wajah leluhur tua. Leluhur tua Namong tersenyum. Haha, terima kasih, leluhur tua Namong. Leluhur tua Beiming tersenyum bahagia. Pada akhirnya, Heaven Origin Elixir dimenangkan oleh Burial Fali dengan harga 2,8 miliar. 2,8 miliar koin emas. Ini adalah angka astronomi. Heaven Origin Elixir dimenangkan oleh Burial Fali. Mukai mengumumkan dengan penuh semangat di panggung lelang. Satu ramuan telah menghasilkan 2,8 miliar koin emas bagi rumah lelang. Semua orang iri. Di dalam kotak, senyuman akhirnya muncul di wajah Beiming He. Kematian Beiming Kong membuat Beiming He sangat sedih. Dia belum pernah tersenyum sebelumnya. Kebencian selalu memenuhi pikirannya, terus-menerus mengingatkannya untuk membalaskan dendam Beiming Kong. Namun, saat suara Mukai turun, sebuah kalimat keluar dari kotak di lantai 2 yang membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan alkemis ilahi Mo Yan tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Kualitas pilnya rendah, uratnya buram, dan tidak berkilau. Kamu sebenarnya berani melelangnya. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Kamu bahkan menipu 2,8 miliar koin emas. Suara samar tiba-tiba terdengar dari kamar pribadi di lantai 2. Feng Wuchen benar-benar datang ke pelelangan. Wajah Huang Fu Tianba dan Huang Fu Yunzong menjadi gelap. Dari suaranya, Huang Fu Tianba dan yang lainnya dapat menyimpulkan bahwa itu adalah Feng Wuchen. Kotak yang sudah lama terdiam itu bergerak lagi. Saat kata-kata itu keluar, ekspresi semua orang berubah drastis. Ramuan kelas 5 yang lebih rendah. Menipu 2,8 miliar koin emas. Apa yang sedang terjadi? Mendengar ini, wajah bangga sang alkemis ilahi langsung menegang. Kemudian, suasana menjadi suram, dan matanya yang tajam segera menyapu kotak itu. Para petinggi dari 5 kekuatan sangat terkejut. Seseorang benar-benar mengatakan bahwa obat mujarab tingkat 5 yang begitu kuat adalah obat mujarab tingkat 5 yang lebih rendah. Semua orang yang hadir tercengang. Terbuat dari apakah keberanian orang ini? Dia berani menyinggung alkemis kelas 5 terkuat di sembilan wilayah. Tidak apa-apa menyinggung keluarga Xiao, tapi bagaimana dia bisa menyinggung alkemis ilahi? Orang ini gila. Aku tidak percaya ada orang yang berani menghina alkemis ilahi seperti ini. Apakah dia ingin mati? Semua orang yang hadir, termasuk 5 kekuatan, tidak percaya bahwa seseorang berani menghina alkemis ilahi di depan umum. Itu suara Feng Wu Chen. Di dalam kotak keluarga Namong, Murong Tian sangat terkejut. Arogansi pria misterius di dalam kotak itu bahkan lebih keterlaluan dibandingkan wanita sebelumnya. Itu sudah melampaui pemahaman semua orang tentang kata arogansi. Presiden rumah lelang, Cu Changkong, terkejut. Dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia bisa menghentikan keluarga Xiao, tapi siapa yang berani menghentikan alkemis ilahi jika dia membuatnya marah? Jika alkemis ilahi marah, dia pasti bisa memanggil semua ahli di sembilan wilayah. Dengan karismanya yang menakutkan, kelima kekuatan tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Patriarch Dark North, 2,8 miliar koin emas untuk obat mujarab kelas 5 inferior. Mengapa kamu begitu bahagia? Pernahkah kamu melihat obat mujarab kelas 5 sebelumnya? Sebuah suara terdengar dari kotak itu lagi. Kali ini, bukan seorang wanita yang berbicara, melainkan seorang pria. Orang yang berbicara tidak lain adalah Feng Wu Chen, yang selama ini diam. Leluhur tua Dark North mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, bocah busuk, kamu punya nyali. Kamu telah menyinggung klan Xiao dan sekarang kamu berani menghina seorang alkemis ilahi tanpa malu-malu. Berapa banyak nyawa yang tersisa? Tanpa malu. Feng Wu Chen mencibir dan berkata, ramuan surga utama memang dapat membantu para ahli alam asal langit meningkatkan budidaya mereka. Namun, ramuan surga utama ini berkualitas rendah dan memiliki banyak kotoran di dalamnya. Meskipun dapat meningkatkan budidaya seseorang, efeknya kecil sekali. Belum lagi 2,8 miliar, bahkan 200 juta pun terlalu banyak. Kalau ini bukan curang, lalu apa? Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mempertanyakan alkemis ilahi? Jika alkemis ilahi dapat menyempurnakan ramuan surga utama, bukan. Segera, seorang ahli berdiri dan menunjuk ke kotak di lantai dua dan berteriak dengan marah. 264. Banyak orang di aula berdiri untuk berbicara mewakili alkemis ilahi. Banyak ahli di ruang pribadi di lantai dua juga mengkritik Feng Wu Chen. Mo Yan dikenal sebagai alkemis ilahi dari sembilan prefektur. Secara alami, dia memiliki tingkat keterampilan alkimia tertentu. Feng Wu Chen menghina divine alkemis di depan semua orang. Bukankah itu sama dengan mengatakan bahwa semua orang di sembilan prefektur buta? Menghina alkemis ilahi sama dengan menghina semua orang di sembilan prefektur. Feng Wu Chen memilih bungkam menghadapi kritik semua orang. Dia terlalu malas untuk merespons. Mo Yan adalah seorang alkemis kelas 5. Namun, alkemis kelas 5 berbeda dari alkemis kelas 4. Itu membutuhkan banyak tumbuhan dan sangat sulit untuk disuling. Bahkan jika seorang alkemis kelas 5 biasa memiliki resepnya, mereka tidak akan bisa memperbaikinya. Bahkan jika mereka berhasil memurnikannya, kualitas pilnya akan sangat rendah dan efeknya akan minimal. Misalnya, pil utama surgawi yang disempurnakan Mo Yan adalah alkemis kelas 5 yang berkualitas rendah. Feng Wu Chen mengatakan yang sebenarnya. Namun, orang awam ini tidak mengerti. Karena mereka tidak mengerti, mengapa Feng Wu Chen harus membuang buang napas. Tak bisa bicara. Nak, ini sembilan prefektur. Beraninya kamu menghina alkemis ilahi. Jangan pernah berpikir untuk melihat matahari besok. Itu benar. Dan bocah itu, dia benar-benar pelanggar hukum. Alkemis ilahi, kita tidak bisa melepaskan mereka. Melihat Feng Wu Chen tidak menanggapi, semua orang mulai mengutuk. Orang-orang ini sepertinya ingin mendapatkan bantuan dari alkemis ilahi. Ada banyak hal aneh di dunia ini. Banyak juga orang aneh. Mereka benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Kepala keluarga Namong menggelengkan kepalanya. Kakek, jika kamu tahu siapa dia, kamu tidak akan mengatakan itu. Kata Murong Tian. Mendengar ini, kepala keluarga Namong memandang ke arah Murong Tian dengan heran dan bertanya, Tianer, apakah kamu tahu siapa dia? Murong Tian tersenyum dan berkata, dia adalah jenius nomor satu di kerajaan Inferno, Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, itu dia. Kepala keluarga Namong terkejut. Para petinggi keluarga Namong juga sangat terkejut dan tidak percaya. Murong Tian tersenyum dan berkata, meskipun dia telah menahan auranya, saya masih bisa mengenali suaranya. Saya pernah melihatnya di kerajaan Inferno. Salah satu tetua berkata dengan tidak percaya, itu tidak mungkin, bagaimana Feng Wu Chen berani datang ke pelelangan. Dia telah membunuh begitu banyak ahli dari Divine Peel City, dan bahkan membunuh Bei Ming Kong. Baik Divine Alchemist maupun Bei Ming He ingin membunuhnya, namun dia masih punya nyali untuk datang ke pelelangan. Dia adalah pemurni senjata kelas 5 dengan satu pemikiran, apakah dia akan takut? Kata Murong Tian. Meskipun dia hanya melihat Feng Wu Chen sekali, Murong Tian dapat melihat bahwa Feng Wu Chen tidak takut akan masalah. Kepala klan Namong mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, tidak ada yang perlu ditakutkan jika itu benar-benar dia. Tianer, kamu bisa membalaskan dendam Sekte Taiksu sekarang. Ayo kita tonton dulu acaranya, tidak perlu terburu-buru. Kata Murong Tian sambil tersenyum. Namun, setelah menyinggung lembah pemakaman dan alkemis ilahi, Feng Wu Chen tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang, dia telah menyinggung keluarga Xiao dan menghina alkemis ilahi, yang sudah cukup untuk membuat Feng Wu Chen mati sepuluh ribu kali. Gila, dia benar-benar orang gila. Anak muda, karena kamu bisa menunjukkan kekurangan dari pil orang tua ini, aku yakin kamu cukup mahir dalam bidang alkimia. Mengapa kamu tidak membuat pil Yuan surgawi dan biarkan kami melihat kemampuanmu? Kata sang alkemis ilahi dengan ekspresi jelek. Dia akan meledak kapan saja. Jika Feng Wu Chen tidak dapat memperbaikinya, atau jika dia bahkan bukan seorang alkemis, alkemis ilahi pasti akan langsung membunuhnya. Anak itu bahkan tidak memiliki kekuatan jiwa, dia bukan seorang alkemis. Apalagi menyempurnakan pelet utama surga, dia bahkan tidak bisa menyempurnakan pelet pemulihan. Seorang alkemis kelas 3 berteriak dengan marah. Bukan seorang alkemis. Semua orang yang hadir terkejut. Jika dia bukan seorang alkemis, bagaimana dia bisa berani membicarakan orang lain? Jika dia bukan seorang alkemis, dia tidak memiliki kualifikasi, apalagi kualifikasi untuk menghina alkemis kelas 5. Bagaimana dengan sekarang? Di dalam kotak, cibiran acu ta acu Feng Wu Chen terdengar. Kekuatan jiwa yang sombong tiba-tiba menyebar dari tubuh Feng Wu Chen dan langsung menyebar ke seluruh aula lelang. Merasakan kekuatan jiwa yang sombong, wajah alkemis kelas 3 itu langsung dipenuhi ketakutan. Setiap alkemis dikejutkan oleh kekuatan jiwa Feng Wu Chen yang sombong. Alkemis kelas 4, seorang alkemis berseru ngeri. Apa, alkemis kelas 4, mendengar ini, wajah semua orang berubah dan mau tidak mau melebarkan mata mereka. Sungguh kekuatan jiwa yang sombong. Presiden Cu Changkong sangat terkejut dan wajah lamanya sedikit bingung. Kekuatan jiwanya sebenarnya jauh di atas kekuatan Pak Tua. Tetua kedua dari rumah lelang sangat terkejut. Dia juga seorang alkemis kelas 4, tetapi kekuatan jiwanya jauh dari kekuatan Feng Wu Chen. Alkemis kelas 4, anak ini sungguh tidak sederhana. Alkemis ilahi Mo Yan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak berani meremehkan kekuatan jiwa yang sombong ini. Kekuatan jiwa Feng Wu Chen yang sombong membuat alkemis ilahi merasa bahwa itu bahkan lebih kuat dari kekuatan jiwanya sendiri. Hal ini membuat hati sang alkemis ilahi bergetar. Pemuda ini tidak sederhana. Dia jelas merupakan seorang jenius alkimia. Kekuatan jiwa ini bahkan lebih kuat daripada Pak Tua. Seorang tetua keluarga Namong berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan jiwa Feng Wu Chen memang menakutkan. Itu sangat menakutkan hingga bisa melukai alkemis kelas 5 secara serius. Kapan sembilan prefektur memiliki alkemis kelas 4 yang begitu muda? Kapan sembilan prefektur memiliki alkemis jenius? Tidak, sembilan prefektur belum pernah memiliki alkemis jenius semuda ini. Seorang alkemis kelas 4 di usia yang begitu muda, ini bukanlah masalah kecil. Karena sembilan prefektur tidak memiliki alkemis muda kelas 4, lalu siapa pria di kamar pribadi itu? Dia adalah Feng Wu Chen. Pemimpin sekte jiwa jahat tiba-tiba berteriak ketika semua orang melihat ke kamar pribadi di lantai 2 dengan ngeri. Feng Wu Chen, alkemis kelas 5 Feng Wu Chen yang bisa mencapai kesuksesan dengan sebuah pikiran. Ekspresi semua orang berubah lagi. Mereka berdua terkejut dan ketakutan. Sembilan prefektur tidak pernah memiliki alkemis kelas 4 yang jenius. Satu-satunya alkemis kelas 4 yang muncul di sembilan prefektur baru-baru ini adalah Feng Wu Chen. Pemimpin sekte jiwa jahat melanjutkan. Feng Wu Chen, ekspresi divine alkemis Mo Yan berubah drastis saat mata lamanya melebar. Tebakan pemimpin sekte jiwa jahat benar. Itu adalah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, Xiao Tianchen, Xiao Ran, dan petinggi keluarga Xiao lainnya tercengang. Pemimpin sekte jiwa jahat benar. Feng Wu Chen, alkemis kelas 5 yang bisa mencapai kesuksesan dengan sebuah pikiran. Feng Wu Chen sebenarnya ada di pelelangan. Itu pasti dia. Selain Feng Wu Chen, tidak ada alkemis kelas 4 lainnya di sembilan prefektur. Yang termuda adalah alkemis He. Kerumunan menjadi gempar, semua orang yakin bahwa alkemis tingkat 4 adalah Feng Wu Chen. Saat semua orang masih terkejut, Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao keluar dari kamar pribadi dan muncul di depan semua orang. Ketika mereka melihat Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao muncul, ekspresi semua orang berubah lagi. Begitu Feng Wu Chen muncul, lebih dari 10 aura pembunuh yang menakutkan memenuhi udara. Seluruh aola lelang diselimuti aura pembunuh, membuat semua orang ketakutan. Feng Wu Chen, sang alkemis ilahi, Mo Yan, berkata dengan ekspresi galak. Leluhur tua Bei Ming, Bei Ming He, dan ahli lembah pemakaman lainnya muncul dari kamar pribadi mereka. Semuanya menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Para petinggi keluarga Xiao juga muncul. Orang-orang yang menjadikan keluarga Xiao sebagai musuh dan mempermalukan mereka di depan umum adalah Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao. Dalam sekejap, suasana dipenuhi bau mesiu. Perang bisa terjadi kapan saja. Beberapa petani yang lebih pemalu telah meninggalkan aola lelang karena ketakutan. Feng Wu Chen telah membunuh Bei Ming Kong, menjadikan lembah pemakaman sebagai musuh, membunuh begitu banyak ahli kota pil ilahi, dan menjadikan alkemis ilahi sebagai musuh. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wu Chen masih punya nyali untuk menghadiri pelelangan. Mengetahui ada musuh yang kuat, Feng Wu Chen tetap berani datang. Apakah dia gila? Feng Wu Chen tidak hanya tidak takut, dia bahkan menonjol di depan semua pakar dari sembilan prefektur. Tindakan Feng Wu Chen tidak berbeda dengan menari di depan harimau yang sedang marah. Ini benar-benar Feng Wu Chen. Mukai gemetar saat dia melihat Feng Wu Chen. Hatinya dipenuhi rasa takut. Bocah yang menunjukkan dirinya saat ini hanya mendekati kematian. Kesempatan kita telah tiba, Huang Fu Yunzong berkata dengan kejam, dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Huang Fu Tianba berkata dengan sengit, Feng Wu Chen tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Feng Wu Chen, kamu akhirnya berani muncul. Kamu membunuh anakku. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota pil ilahi hidup-hidup hari ini. Bei Minghe berkata dengan dingin sambil menatap Feng Wu Chen dengan tatapan galak. Mungkin bukan itu masalahnya. Feng Wu Chen mencibir tanpa rasa takut. Feng Wu Chen, beraninya kamu menjadi musuh klan Xiao. Saya pikir anda bosan hidup. Xiao Ran berteriak dengan marah. Apa itu klan Xiao? Apakah itu bagus? Sungguh berbelas kasihan membiarkan klan Xiao menghabiskan satu miliar. Kamu lebih tahu dari siapapun bagaimana klan Xiao memperlakukan ibuku, Feng Wu Chen menjawab dengan dingin. Itu karena ibumu tidak mendengarkan nasihat kami. Apa hubungannya dengan klan Xiao? Xiao Qing San berteriak dengan marah. Aku harus berterima kasih padamu karena telah mengusir ibuku keluar dari klan Xiao. Aku harus berterima kasih padamu karena meremehkan klan Feng. Aku harus berterima kasih padamu karena telah memberiku kesempatan untuk memutuskan hubunganku dengan klan Xiao. Feng Wu Chen mencibir. Pada saat ini, semua kekuatan besar akhirnya mengerti bahwa Xiao Qing Qing diusir dari klan Xiao. Mereka juga mengetahui bahwa Feng Wu Chen sebenarnya adalah cucu Xiao Tian Chen. Feng Wu Chen mengincar keluarga Xiao dan mempersulit keluarga Xiao karena dia ingin membantu ibunya melampiaskan amarahnya. Xiao Tian Chen dan Eselon atas lainnya dari klan Xiao memasang ekspresi jelek. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wu Chen. Apakah kamu sudah selesai? Alkemis ilahi Mo Yan bertanya dengan sengit. Melirik ke arah divine alkemis, Feng Wu Chen mencibir tanpa tergesa-gesa. Ada beberapa hal yang harus saya jelaskan agar semua kekuatan besar tidak salah paham terhadap saya. Saya yakin Anda tidak mengerti mengapa saya membunuh He Mo dan Bei Ming Kong. Feng Wu Chen berkata dengan acu-ta'acu, lembah pemakaman mengirim orang ke Kekaisaran Inferno untuk menangkap ayahku dan memenjarakannya di penjara bawah tanah lembah pemakaman selama beberapa bulan. Untuk menemukan ayahku, aku hampir menelusuri empat kerajaan. Sebelum aku ditangkap, He Mo muncul di klan Feng dan memikat ayahku pergi. Ketika He Mo muncul untuk kedua kalinya, saya menginterogasinya dan mengetahui bahwa ayah saya ditangkap oleh lembah pemakaman. Ketika saya tiba di lembah pemakaman, saya menemukan salah satu kaki ayah saya patah. Itulah alasan saya membunuh Bei Ming Kong. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Mengapa lembah pemakaman menangkap ayahmu? Pemimpin Sekte Jiwa Jahat bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang juga penasaran. Kamu harus bertanya pada Burial Fali. Karena mereka berani melakukannya, mereka harus berani mengakuinya. Feng Wu Chen mencibir dan menatap Divine Alchemist. Feng Wu Chen mencibir, saya sudah berbelas kasihan dengan tidak membunuh He Tian Xiong. Saya juga memberi Anda, Sang Alchemist Ilahi, beberapa wajah. Bagaimana kamu menjelaskan penghinaan terhadap Alchemist Ilahi? Seorang ahli berteriak dengan marah. 265. Feng Wu Chen, kamu hanyalah seorang Alchemist kelas 4. Hak apa yang kamu miliki untuk menyebut Ramuan Surga Utama milik Alchemist Ilahi sebagai Ramuan Sampah? Jika Anda memiliki kemampuan, cobalah menyempurnakan Ramuan Surga Utama. Jika tidak, tutup mulut Anda dan tunggu kematian. Kamu tidak bisa dimaafkan karena menghina Alchemist Ilahi. Para ahli dari kota Pil Ilahi dan banyak Alchemist yang hadir berteriak dengan marah. Divine Alchemist memiliki status tinggi, jadi semua orang mendukungnya. Melihat reaksi orang banyak, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Dia telah menyinggung banyak orang. Kecil ini akan mati hari ini. Xiao Qing Shan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Xiao Tian Chen mengertakkan gigi dan mengeram, kita tidak bisa membiarkan bajingan kecil ini hidup-hidup. Feng Wu Chen telah menghina klan Xiao di depan semua orang. Bagaimana Xiao Tian Chen bisa melepaskan Feng Wu Chen begitu saja? Klan Feng dan klan Xiao telah memutuskan hubungan. Mereka tidak punya perasaan satu sama lain dan sekarang menjadi musuh bebuyutan. Melihat para eselon atas lembah pemakaman, wajah mereka tampak garang dan menakutkan. Mereka diam dan tidak menanggapi. Sepertinya mereka diam-diam menyetujui hal ini. Namun, diakui atau tidak, tekad mereka untuk membunuh Feng Wu Chen tidak akan berubah. Bei Minghe juga tidak akan melepaskan Feng Wu Chen. Terlalu banyak ahli yang hadir yang ingin membunuh Feng Wu Chen. Kesunyian. Melihat situasi di aula menjadi tidak terkendali, Cucang Kong tiba-tiba berteriak, semuanya, jika Anda memiliki masalah, harap tunggu sampai pelelangan selesai sebelum menanganinya. Masih ada satu harta karun terakhir. Tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktumu. Kata-kata Cucang Kong membungkam semua orang. Sebagai penatua tamu pelelangan, alkemis ilahi secara alami mengetahui aturan pelelangan. Dia hanya bisa menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Saudara Feng, apapun yang kamu katakan, itu tidak ada gunanya. Selama kamu memiliki kemampuan, mereka harus mematuhimu, kata Ling Xiao Xiao. Saya hanya mengatakan apa yang harus saya katakan. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan membiarkan mereka melihat apa itu alkimia dan apa sebenarnya pil kelas lima. Feng Wu Chen, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, kata Bei Ming He Dingin. Feng Wu Chen mencibir dan tidak menjawab. Kemudian, dia memasuki ruangan bersama Ling Xiao Xiao lagi. Di kamar pribadi, Jiang Kui ingin mati. Segalanya menjadi tidak terkendali. Dia tidak sabar untuk meninggalkan kamar pribadi, tapi dia tidak punya nyali. Penjaga itu bahkan lebih parah lagi dan pingsan karena ketakutan. Seluruh Aola menjadi sunyi, dan bau mesiu perlahan menghilang. Namun, aura pembunuh yang mengerikan masih merasuki Aola. Ini jelas merupakan lelang paling menakutkan dalam sejarah lelang sembilan wilayah. Yang terakhir adalah teratai bumi suci. Ini bisa sangat meningkatkan budidaya para penggarap tahap asal langit. Harga awalnya adalah 2 miliar koin emas. Tawarannya tidak boleh kurang dari 100 juta. Mukai berkata dengan sedikit panik. Dia tidak lagi memiliki senyum menawan. Aura pembunuh yang memenuhi Aola itu terlalu menakutkan. Akan aneh jika Mukai tidak panik. Dia telah menjadi tuan rumah lelang terhadapi pemandangan yang begitu mengerikan. Teratai tanah suci adalah harta paling penting dari lima kekuatan besar. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya sampai juga. Namun, karena aura pembunuh yang mengerikan, semua orang ketakutan dan tidak ada yang berani berbicara. 2,5 miliar, Master Sekte Angin Berkabut adalah orang pertama yang menawar. 3 miliar, Tawaran Siaoran. 4 miliar, Pemimpin Sekte Jiwa Jahat tidak membuang waktu dan langsung menaikkan harga sebesar 1 miliar. Lima kekuatan besar memahami bahwa harga awal hanyalah pemanasan. Mereka bisa menawar sebanyak yang mereka mau, dan harga akan naik dengan kecepatan yang mengerikan. 6 miliar, Bei Minghe berkata dengan dingin, matanya yang tajam menatap ke kamar pribadi Feng Wuchen. Harganya naik dengan sangat cepat. Ini adalah angka yang benar-benar luar biasa. 8 miliar, Master Sekte Angin Berkabut menawar dengan tenang, seolah dia tidak peduli dengan jumlah koin emas yang sedikit ini. 10 miliar, Siaoran menawar dengan tenang. Klan Siao memiliki fondasi yang kuat, sehingga mereka masih bisa mendukungnya. Harga teratai tanah suci naik begitu cepat hingga melampaui imajinasi 5 kekuatan besar. Persaingan sangat sengit. Jelas sekali bahwa teratai tanah suci sangat populer. Orang-orang di kamar pribadi di lantai 2 dan di aula dikejutkan oleh sosok astronomis dari 5 kekuatan besar. Mereka tidak bisa bersaing sama sekali. Banyak orang bertanya-tanya mengapa Feng Wuchen tidak menawar. Bukankah dia ahli Sky Origin? Mustahil untuk tidak memperjuangkan harta karun seperti itu. Feng Wuchen tidak menawar karena dia ingin menunggu sampai akhir. Tidak ada artinya menawar sekarang. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harga trate geosentris suci telah melampaui harga 20 miliar koin emas yang sangat tinggi. Wajah semua orang yang awalnya ketakutan kini berubah menjadi shock. Mereka sudah sangat ketakutan dengan sosok astronomis itu sehingga mereka lupa tentang niat membunuh yang mengerikan di aula. Meneguk. Di aula, terlepas dari penawaran intens dari 5 kekuatan besar, yang terdengar hanyalah suara orang yang menelan air liur mereka. Namun, ketika harganya mencapai 25 miliar, kecepatan penawarannya melambat secara signifikan. 25 miliar, Xiao Ran sedikit mengernyit. Tampaknya, klan Xiao telah mencapai batasnya. Hanya 500 juta, sepertinya Patriark Xiao tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pemimpin Sekte Ji Wajah tersenyum dan berkata, 27 miliar. 28 miliar, wajah leluhur tua Dark North berubah menjadi serius. Setelah tawaran leluhur tua Dark North, Aula menjadi hening sejenak. Tidak ada yang menawar lagi. Sepertinya penilaian semua orang terhadap teratai tanah suci adalah sekitar 30 miliar. Saya kebetulan membawa 30 miliar. Pemimpin Sekte Mistiwin tersenyum dan berkata, aku akan mengeluarkan semuanya. 30 miliar. Sayangnya, saya membawa lebih banyak. Pemimpin Sekte Ji Wajah tersenyum bangga dan berkata, 31 miliar. Huh, tidak ada jalan lain. Pemimpin Sekte Angin berkabut menghela nafas dan menyerah. Harganya telah melampaui batasnya. Leluhur tua Dark North, apakah kamu masih akan menawar? Pemimpin Sekte Ji Wajahat memandang leluhur tua Dark North dan bertanya sambil tersenyum. Leluhur tua Dark North mengerutkan keningnya dalam-dalam. Dia tidak mengatakan apapun dan tidak menawar. Jelas sekali bahwa dia telah mencapai batasnya. Lembah pemakaman roh baru saja menghabiskan 2,8 miliar untuk menawar pil surga utama. Sekarang, mereka tidak memiliki cukup koin emas untuk menawar Lotus Geosentris Suci. Jika tidak, lembah pemakaman roh mungkin bisa menekan Sekte Raja Jahat. Berengsek, kalau bukan karena Feng Wuchen. Kami masih memiliki setidaknya 700 juta koin emas. Itu cukup untuk mengalahkan pemimpin Sekte Ji Wajahat. Xiao Ran berkata dengan marah. Wajah tua Xiao Tianchen berkedut hebat. Bisa dibilang dia sangat marah. Feng Wuchen sengaja mempersulit klan Xiao, menyebabkan mereka kehilangan kesempatan terakhir untuk menawar. Sepertinya Patriark Xiao tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pemimpin Sekte Ji Wajahat memandang klan Xiao dengan senyum cerah. Dia merasa lebih bangga. Tanpa ada yang menawar, itu berarti Teratai Bumi Suci akan menjadi milik pemimpin Sekte Ji Wajahat. Semua orang diam-diam merasa iri. Harta yang begitu berharga akan jatuh ke tangan pemimpin Sekte Ji Wajahat. Pemimpin Sekte Ji Wajahat tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kan? Patriark Namong, yang sudah lama tidak menawar, berkata perlahan sambil tersenyum. Ekspresi pemimpin Sekte Ji Wajahat sedikit berubah. Keluarga Namong sudah lama tidak mengajukan tawaran, jadi dia mengira mereka sudah menyerah. Pemimpin Sekte Ji Wajahat sangat marah. Benda tua ini masih punya tipuan. Patriark Namong berbicara, dan semua orang menoleh. 35 miliar. Patriark Namong menaikkan tawaran sebesar 4 miliar koin emas. 35 miliar. Ekspresi pemimpin Sekte Ji Wajahat berubah drastis. Ini benar-benar di luar kemampuannya. Tidak ada seorang pun yang mampu melampaui angka astronomis seperti itu. Tidak masuk akal, wajah pemimpin Sekte Ji Wajahat muram. Teratai tanah suci hampir berada di tangannya, namun direnggut oleh keluarga Namong. Pemimpin Sekte Angin berkabut dan para ahli lainnya menggelengkan kepala. Mereka menyesal tidak menyiapkan lebih banyak koin emas. Jika tidak, bukan mustahil bagi mereka untuk memenangkan teratai bumi suci. Pemimpin Sekte Ji Wajahat, apakah kamu akan menaikkan harganya? Tawa Samar Patriark Namong terdengar. Hah! Pemimpin Sekte Ji Wajahat mendengus dengan marah. Dia tidak mengatakan apapun dan tidak menawar. 35 miliar koin emas telah melebihi jumlah koin emas yang dibawa oleh masing-masing kekuatan besar. Bahkan jika Burial Fali tidak menghabiskan 2,8 miliar untuk membeli Heaven Origin Pill, itu masih belum cukup untuk bersaing dengan keluarga Namong. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harga? Jika tidak, teratai bumi suci akan menjadi milik keluarga Namong saya. Patriark Namong memandang lembah pemakaman dan kekuatan besar lainnya dan bertanya sambil tersenyum. Kata-kata Patriark Namong penuh percaya diri. Dia tidak takut siapapun yang menawar, yang berarti keluarga Namong telah membawa lebih dari 35 miliar koin emas. Seluruh tempat itu sunyi. Tidak ada yang berbicara. Harga keluarga Namong sudah menjadi yang tertinggi. Melihat tidak ada yang menawar, Mukai berkata dari tahap pelelangan, jika tidak ada yang menawar, maka teratai tanah suci akan menjadi milik keluarga Namong. Patriark Namong, berapa banyak koin emas yang kamu miliki. Saat Mukai mengumumkan, suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar dari kamar pribadi. Ekspresi Patriark Namong tidak berubah sama sekali. Dia tersenyum tipis dan berkata, Feng Wuchen, apakah kamu juga ingin terlibat? Jika Anda menginginkan harta karun itu, sebutkan harganya. Patriark Namong sama sekali tidak takut dengan tawaran Feng Wuchen. Sepertinya dia sangat yakin dengan jumlah koin emas yang dimilikinya. Murong Tian mengerutkan kening dan mencibir, kamu ingin bersaing dengan kami untuk mendapatkan teratai bumi suci. Feng Wuchen, berapa banyak koin emas yang dapat ditampung oleh cincin penyimpananmu? Belum lagi 35 miliar, keluarga Feng Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan 10 miliar koin emas. Rasa jijik yang ditunjukkan oleh Murong Tian sangat jelas terlihat. Sejujurnya, Feng Wuchen tidak memiliki 10 miliar koin emas. Bahkan jika keluarga Feng menjual semua yang mereka miliki, mereka tidak akan bisa mengeluarkannya, apalagi 35 miliar koin emas. Patriark Namong tampaknya sangat percaya diri. Karena itu masalahnya, maka saya tidak akan bersikap sopan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, 50 miliar. 50 miliar. Feng Wuchen benar-benar membuka mulutnya dengan 50 miliar. Itu 15 miliar lebih banyak dari keluarga Namong. Hai. Kata-kata Feng Wuchen membuat takut semua orang yang hadir dan membuat mereka terkejut. 50, 50 miliar. Semua orang diaulah ketakutan dan jatuh ke tanah. Apakah anak ini bercanda? Wajah Sang Alkemis Ilahi juga tercengang. Feng Wuchen benar-benar membuka mulutnya dengan 50 miliar koin emas. Xiaoran tercengang. Pemimpin sekte jiwa jahat, master sekte angin berkabut, leluhur tua Dark North, dan pakar lain dari kekuatan besar semuanya terkejut. 50 miliar koin emas adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak dapat mengambilnya dengan sumber daya mereka, apalagi keluarga Feng kecil. Patriark Namong tidak bisa duduk diam. 50 miliar koin emas jauh melampaui batas keluarga Namong. Murong Tian juga sangat terkejut dengan angka ini. 266. Kata-kata Fadet Cloud Breeze membuat jiwa semua orang takut. Olah lelang yang luas dipenuhi dengan suasana yang aneh. Semua orang sepertinya tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak. Cu Changkong dan petinggi rumah lelang lainnya juga terkejut. Wajah cantik juru lelang mukai pucat. 50 miliar koin emas telah membuatnya takut, seorang juru lelang yang telah menangani koin emas selama bertahun-tahun. Para bangsawan Namong telah benar-benar kehilangan kepercayaan diri mereka. Kepala keluarga Namong, yang selalu percaya diri, tidak bisa berkata-kata saat ini. Sepertinya tidak ada yang berani menawar. Ling Xiao-Xiao terkekeh dan menatap Feng Wuchen dengan matanya yang indah. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Feng, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak koin emas? Tampaknya ada cukup banyak pagoda sembilan kosmos. Seharusnya ada beberapa miliar, kata Feng Wuchen dengan tenang. Feng Wuchen tidak yakin sama sekali. Bahkan mungkin tidak sampai beberapa miliar. Mendengar ini, Ling Xiao-Xiao tercengang. Dia berkedip dan menatap Feng Wuchen dengan kaget. Miliaran. Miliaran koin emas untuk harta karun senilai puluhan miliar. Uang Feng Wuchen sama sekali tidak mampu bersaing dengan lima kekuatan besar. Bagaimana dengan sisa puluhan miliar? Ling Xiao-Xiao bertanya sambil menatap Feng Wuchen dengan heran. Sebelumnya, ketika dia melihat Feng Wuchen meneriakan 50 miliar dalam satu tarikan napas, Ling Xiao-Xiao benar-benar mengira Feng Wuchen memiliki koin emas sebanyak itu. Siapa yang tahu kalau itu sebenarnya bohong? Feng Wuchen, jika Anda tidak dapat menghasilkan 50 miliar koin emas, trate geosentris suci masih menjadi milik keluarga Namong. Murong Tian berkata dengan marah. Feng Wuchen tersenyum tipis, trate geosentris suci tidak akan jatuh ke tangan keluarga bangsawan Namong Anda. Tunggu dan lihat saja, kata Murong Tian dengan sengit. Niat membunuh di matanya sangat kuat. Kepala keluarga Namong, apakah kamu ingin menaikkan harganya? Mukai melihat ke kota keluarga Namong dan bertanya dengan lembut. Hah, kepala keluarga Namong mendengus dengan enggan, tapi dia tidak menaikkan harganya. Jika tidak ada yang menaikkan harga, trate geosentris suci akan menjadi milik Feng Wuchen. Lelang telah selesai. Mukai mengumumkan, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia merasa pusing dan harus menyelesaikannya secepat mungkin dan kembali beristirahat. Setelah pengumuman Mukai, banyak orang di aula pergi dengan ketakutan. Berakhirnya pelelangan berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Alkemis ilahi, lembah pemakaman, dan klan Xiao tidak akan melepaskan Feng Wuchen. Jika tiga kekuatan besar di sembilan prefektur mengambil tindakan, itu pasti akan mengejutkan dunia. Feng Wuchen tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Setelah Mukai pergi, Alkemis ilahi Mo Yan berkata dengan suara serius, Feng Wuchen, jika kamu tidak dapat mengambil 50 miliar koin emas, jangan pernah berpikir untuk pergi. Bahkan jika kamu dapat mengeluarkannya, kamu, aku telah membunuh begitu banyak ahli kota pil ilahi milikku, jadi kamu harus mati. Divine Alkemis, serahkan pembunuhan Feng Wuchen padaku. Aku ingin membalaskan dendam Kong R dengan tanganku sendiri. Bei Minghe berkata dengan keras ketika aura pembunuh yang mengerikan memenuhi udara. Anak nakal, kamu berani menghina patua di depan semua orang dan mempertanyakan keterampilan alkimia patua. Patua tidak akan memaafkanmu. Alkemis ilahi berteriak dengan marah. Dia sudah marah karena malu. Apakah aku menghinamu atau tidak, kamu akan tahu sebentar lagi. Siapkan ramuannya, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu alkimia dan apa itu surga Yuan dan yang sebenarnya. Feng Wuchen mencibir dan keluar dari kamar pribadi tanpa tergesa-gesa. Matanya penuh percaya diri. Dia hanya seorang alkemis kelas 4, dari mana rasa percaya dirinya berasal. Cu Changkong mengerutkan kening. Dia tidak bisa melihat melalui Feng Wuchen. Penatua kedua mengerutkan kening dan berkata, kami tahu keterampilan alkimia divine alkemis lebih baik daripada siapapun. Bocah itu tidak bisa lebih baik daripada divine alkemis. Hal yang paling menakutkan adalah ranah pemurniannya. Kata tetua pertama dengan sungguh-sungguh. Sebagai alkemis kelas 4, dia sangat takut pada Feng Wuchen. Tetua pertama belum pernah melihat kemampuan ilahi dalam mengubah objek dengan pikiran, jadi dia tidak tahu apakah rumor itu benar. Siapkan ramuannya. Siapkan tungguh alkimia. Sang alkemis ilahi berteriak dengan marah. Dia ingin melihat surga seperti apa yang bisa disempurnakan oleh Yuan dan Feng Wuchen. Ramuan sudah cukup, tetapi tungguh alkimia tidak diperlukan. Memurnikan pil tingkat rendah semacam ini tidak memerlukan tungguh alkimia sama sekali. Seorang alkemis sejati tidak membutuhkan tungguh alkimia. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan berkata dengan wajar. Apa, pil pemurnian tidak membutuhkan tungguh alkimia? Tidak ada yang pernah mendengar bahwa pil pemurnian tidak memerlukan tungguh alkimia. Untuk sesaat, semua orang terkejut dan memandang Feng Wuchen seolah dia idiot. Para petinggi dari lima kekuatan besar tercengang. Mau tak mau mereka melihat para alkemis dari pasukan mereka sendiri. Kemudian, mereka melihat ke arah Divine Alkemis, Cucangkong, dan yang lainnya. Pusat kekuatan dari kekuatan utama juga sama. Mereka semua meragukan apakah Feng Wuchen mengatakan yang sebenarnya. Presiden, pernahkah Anda mendengar bahwa pil pemurnian tidak memerlukan tungguh alkimia? Tetua kedua mengerutkan kening dan bertanya. Dia belum pernah mendengarnya. Cucangkong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Bagaimana seseorang bisa memurnikan pil tanpa tungguh alkimia? Huff, omong kosong, kata tetua alkemis kelas 4 dari sekolah Siewang dengan marah. Dia sama sekali tidak mempercayai omong kosong Feng Wuchen. Apakah Feng Wuchen idiot? Alkemis mana yang tidak membutuhkan tungguh alkimia? Dia tidak membutuhkan tungguh alkimia. Dia sangat sombong. Seorang alkemis kelas 4 ingin menyempurnakan pil kelas 5. Saya benar-benar belum pernah mendengarnya. Presiden dan yang lainnya sepertinya juga tidak mengetahuinya. Saya pikir Feng Wuchen berbohong. Tak seorang pun dia olah mempercayainya. Bukan saja mereka tidak mempercayainya, tetapi mereka juga memandang Feng Wuchen seolah-olah dia idiot. Dia tidak membutuhkan tungguh alkimia. Ekspresi divine alkemis berubah dan dia terkejut. Mo Yan, kamu harus ingat bahwa tungguh alkimia hanyalah alat bantu untuk alkimia. Seorang alkemis sejati tidak membutuhkan tungguh alkimia sama sekali. Namun, alam seperti itu tidak terduga. Aku belum pernah melihat alkemis yang begitu menakutkan. Sebelumnya, mereka disebut kaisar pil di benua ini. Mereka adalah alam paling menakutkan di kalangan alkemis. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, pikiran divine alkemis langsung teringat apa yang dikatakan tuannya di masa lalu. Kalimat ini mengejutkan sang alkemis ilahi. Hal itu masih segar dalam ingatannya. Dendi, semakin Mo Yan memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Wajah lamanya menjadi pucat saat dia berpikir, tidak mungkin, Feng Wuchen tidak mungkin mencapai alam Dendi. Namun, Mo Yan harus mempercayai kata-kata Feng Wuchen. Dari reaksi banyak alkemis yang hadir, terlihat bahwa mereka tidak mengetahui bahwa seorang alkemis sejati tidak membutuhkan tungguh alkimia. Mereka juga tidak mengetahui keberadaan Dendi. Segera, seseorang membawakan tanaman obat. Divine alkemis, saat Anda menyempurnakan pil surga primer, Anda pasti mengalami serangan racun api. Hal ini menyebabkan pil surga primer mengandung aura racun api. Feng Wuchen mencibir, dia melambaikan tangannya dan semua tumbuhan terbang ke lantai dua. Mata semua orang mengikuti pergerakan tumbuhan dan memandang Feng Wuchen di lantai dua. Bau racun api, Cu Changkong dengan cepat berkedip dan mengambil pil surga utama untuk merasakannya dengan hati-hati. Mata semua orang kembali tertuju pada Cu Changkong. Cu Changkong berkata dengan kaget, benar-benar ada aura racun api. Mendengar kata-kata Cu Changkong, semua orang terkejut. Wajah para ahli dari lima kekuatan besar berubah menjadi suram. Feng Wuchen sebenarnya bisa merasakannya. Cu Changkong, sebagai alkemis tingkat lima, harus mendekat dan memegang pil di tangannya dalam waktu lama sebelum dia bisa merasakannya. Para alkemis lain tidak menyadarinya sama sekali. Alasan mengapa kualitas pil yuan surgawi yang Anda sempurnakan bukan hanya karena racun api di tubuh Anda, tetapi juga karena Anda tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang setiap bahan obat. Beberapa bahan obat belum sepenuhnya dimurnikan. Dari pengotor, sementara beberapa bahan obat telah dimurnikan terlalu banyak. Anda masih lemah dalam aspek ini, sehingga cairan obat yang dimurnikan masih mengandung banyak pengotor. Selama proses pemurnian pil ini, banyak cairan obat yang dimurnikan menguap. Feng Wuchen menunjukkan kesalahan alkemis ilahi sambil mendesak api hijau. Api macam apa ini? Rasanya lebih menakutkan daripada Bisfire. Nyala api yang sangat mengerikan menerangnya ola, menciptakan ruang hijau. Aura mengamuk menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Kamu, bagaimana kamu bisa membedakannya dari permukaan pil? Define alkemis ketakutan dan memandang Feng Wuchen dengan kaget. Yang lain tidak tahu tentang kesalahan ini, tetapi alkemis ilahi sangat jelas tentang kesalahan ini. Namun, Feng Wuchen menebak semuanya dari permukaan pil. Seberapa menakutkan dunia alkimia Feng Wuchen, dia bisa melihat semua kesalahan seorang alkemis hanya dengan melihat pilnya. Kecuali kamu, Juru Lelang dan semua alkemis lainnya, kualitas pil yang kamu saring rendah. Selain racun api, itu juga karena cairan obat telah menguap. Kamu hanya tidak menyadarinya. Kalian semua sudah kelemahannya, dan itu adalah kontrol api yang buruk. Anda tidak memiliki pemahaman lengkap tentang titik leleh setiap ramuan. Beraninya kamu menyebut dirimu seorang alkemis padahal kamu bahkan tidak memahami dasar-dasarnya dengan baik. Feng Wuchen melanjutkan seolah sedang memberikan pelajaran kepada seorang siswa. Menyeret telapak tangan api hijaunya, Feng Wuchen melambai dengan lembut, dan semua ramuan yang digunakan untuk memurnikan pil surga utama terbang. Delapan belas tumbuhan itu berputar perlahan di telapak tangan Feng Wuchen. Mereka dibungkus dengan api hijau dan dibakar. Kekuatan jiwa tirani dicurahkan ke dalam diri mereka. Kalian semua mengira pengendalian api kalian kuat, tapi menurutku, itu terlalu lemah. Bahkan tidak memenuhi standar, Feng Wuchen mencibir dan menyerang mereka tanpa menahan diri. Seluruh tempat itu sunyi. Tatapan kaget semua orang tertarik pada pemandangan ini. Di bawah tatapan ketakutan dan kaget dari kerumunan, mereka melihat pemandangan paling ajaib dalam hidup mereka. Lebih dari selusin tumbuhan berputar di telapak tangan Feng Wuchen. Di bawah nyala api hijau, permukaan tumbuhan mulai terkelupas pada saat yang sama, mengembun menjadi cairan berbagai warna. Kispiritual yang kuat dan aroma eksotis mulai menyebar. Ini adalah inti dari ramuan herbal. Sangat cepat, melihat tumbuhan terkelupas dari permukaannya, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Mereka belum pernah melihat kecepatan yang begitu mengerikan. Mata divine alkemis, Chu Changkong, dan para alkemis lainnya hampir keluar. Delapan belas tumbuhan terkelupas dari permukaannya secara bersamaan. Seru Chu Changkong kaget, adegan ini di luar pengetahuannya. Bagaimana ini mungkin, para alkemis yang hadir semuanya terkejut dengan pemandangan ini. Cairan obat yang kental menyatu satu sama lain dan membentuk-bentuk embryo berupa pil seukuran lengkeng. Cairan obat dengan cepat mengembun dan akhirnya membentuk pil. Aura dan ki spiritual yang sangat kuat menyebar dari pil tersebut. Pembuluh darah pada pil terlihat jelas, dan warnanya cerah. Yang terpenting, kualitasnya sangat tinggi. Ini jelas merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Dalam waktu kurang dari dua menit, Feng Wuchen telah menyempurnakan pilnya dengan mudah. Feng Wuchen hanya menggunakan tangan kanannya untuk menyempurnakan pil tingkat lima. Dia tidak menggunakan apapun. Pil yang dimurnikan Feng Wuchen adalah pil surga utama. 267. Ola besar itu sunyi. Selain keterkejutan, yang ada hanyalah keterkejutan di wajah semua orang. Bahkan para ahli dari lima kekuatan besar benar-benar tercengang oleh keterampilan alkimia Feng Wuchen yang menakutkan dan ajaib. Apakah Feng Wuchen memurnikan pil? Semua orang sangat bingung. Kecepatan alkimia Feng Wuchen terlalu menakutkan. Ini memberi orang perasaan bahwa dia tidak sedang memurnikan pil sama sekali. Sebaliknya, dia membuat pil begitu saja. Di antara semua alkemis yang hadir, siapa yang bisa memurnikan pil dalam dua menit? Belum lagi pil kelas lima, bahkan pil kelas satu pun adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh para alkemis yang hadir. Mereka tidak mempunyai kemampuan itu. Feng Wuchen perlahan membuka telapak tangannya, dan pil asal surga muncul di depan mata semua orang. Energi spiritual dalam jumlah besar memenuhi udara, dan itu membuat orang bersemangat. Hanya dengan menciumnya, mereka dapat merasakan bahwa kultivasi mereka sedikit meningkat. Hanya dengan menciumnya, mereka bisa merasakan hal itu. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya efek dari pil asal surga yang telah disempurnakan Feng Wuchen. Melirik ke arah divine alkemis dan yang lainnya, Feng Wuchen mencipir. Bagaimana dengan pil asal surga yang telah aku sempurnakan? Bagaimana jika dibandingkan dengan pil asal surga yang dimurnikan oleh alkemis ilahi? Apakah Anda masih berpikir bahwa saya menghina alkemis ilahi Anda? Ini, ini benar-benar pil asal surga. Dark North Patriarch melebarkan matanya tak percaya. Patriarch Dark North sangat terkejut. Pil kelas 5 yang sangat kuat, dan dia benar-benar membuatnya dengan mudah. Kepala keluarga Nangong Linglung, dia menatap pil asal surga di tangan Feng Wuchen dengan ekspresi yang sangat terkejut. Seluruh tubuhnya membatu. Murong Tian berkata dengan bingung, apakah ini formasi pil dengan pikiran? Aura yang sangat kuat, ini, ini adalah pil asal surga yang asli. Pemimpin Sekte Jiwa Jahat tiba-tiba berdiri karena terkejut. Xiao Tian Chen, Xiao Ran, dan Eselon atas keluarga Xiao lainnya benar-benar tercengang. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Feng Wuchen telah benar-benar menyempurnakan pil asal surga, dan dia telah menyempurnakannya dengan kemampuan ilahi yang sangat menakutkan. Dibandingkan dengan pil asal surga milik alkemis ilahi, pil asal surga milik Feng Wuchen adalah yang terburuk dari yang terburuk. Itu bahkan tidak rapi. Pil asal surga di tangan Feng Wuchen memiliki pola yang jelas, warna cerah, dan kualitas tinggi. Itu berkali-kali lebih baik daripada pil asal surga yang disempurnakan oleh alkemis ilahi. Apakah ini benar-benar hanyalah alkemis tingkat keempat, kata Cucang Kong ngeri setelah terkejut dalam waktu yang lama. Seorang alkemis kelas lima yang disempurnakan. Semua orang terkejut sekali lagi. Ola itu langsung mendidih dan menjadi sangat bising. Seorang alkemis peringkat keempat benar-benar menyempurnakan pil peringkat kelima. Apa aku benar-benar tidak sedang bermimpi? Bagaimana seorang alkemis kelas empat bisa menyempurnakan pil kelas lima yang begitu kuat? Apakah aku berhalusinasi? Ini terlalu menakutkan. Keterampilan alkimia Feng Wu Chen terlalu menakutkan. Feng Wu Chen hanyalah seorang alkemis tingkat empat, tetapi dia mampu menyempurnakan pil esensi surga tingkat lima. Semua orang merasa itu tidak nyata. Mereka bahkan merasa itu hanyalah ilusi. Pil asal surga dapat membantu ahli alam asal langit meningkatkan budidayanya. Feng Wu Chen telah menyempurnakan pil asal surga dengan begitu santai. Seberapa mengerikankah hal itu? Dengan kemampuan yang menakutkan ini, selama dia mau, Feng Wu Chen dapat mengikat sekelompok besar pembudidaya alam asal langit pil asal surga sangat kuat, ia tidak dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang sebanyak satu tingkat. Paling-paling, itu bisa meningkatkan level kultivasi seseorang hingga setengah level. Itu bukanlah pil terbaik. Meski begitu, pil asal surga masih sangat populer. Itu sangat populer di kalangan ahli alam asal langit. Namun, pil asal surga sangat langka. Di seluruh sembilan negara, hanya divine alkemis yang bisa memurnikannya. Apalagi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Namun, Feng Wu Chen telah menyempurnakan pil asal surga dengan begitu santai. Kekuatan dan teror Feng Wu Chen mulai merasuki hati setiap orang. Pil, formasi pil dengan pikiran, formasi pil dengan pikiran, seorang alkemis sejati. Ini adalah seorang alkemis sejati. Divine alkemis yang ketakutan terus bergumam dan suaranya semakin keras. Formasi pil dengan pikiran, Cu Changkong kembali terkejut. Semua orang sangat terkejut dengan pil kelas lima yang telah disempurnakan Feng Wu Chen sehingga mereka mengabaikan hal yang paling penting dan menakutkan. Formasi pil dengan pikiran, formasi pil dengan pikiran adalah hal yang paling menakutkan. Dia teringat adegan pemurnian pil Feng Wu Chen sebelumnya. Dia tidak memerlukan tungku pil dan hanya menggunakan tangannya untuk menyempurnakan pil esensi surga dengan mudah dalam waktu kurang dari dua menit. Kekuatan supernatural yang begitu menakutkan tidak diragukan lagi adalah pembentukan pil dengan pikiran. Formasi pil dengan pikiran, para ahli dari lima kekuatan bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya keterampilan alkimia Feng Wu Chen. Mendengar kata-kata, formasi pil dengan pikiran, semua orang diaulah gemetar ketakutan. Mereka memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Saat ini, mereka merasa Feng Wu Chen seperti dewa. Seorang alkemis kelas lima dengan formasi pil dengan pikiran sudah cukup menakutkan. Sekarang dia memiliki kemampuan ilahi lainnya, formasi pil dengan pikiran, bukankah mereka akan takut setengah mati. Apakah Feng Wu Chen itu monster atau iblis? Kemampuan ilahi formasi pil dengan pikiran telah mengejutkan semua orang. Wilayah Dendi, wilayah Dendi, saya tidak mungkin salah, sang alkemis ilahi sangat ketakutan. Jumlah keterkejutan yang dia alami sepanjang hidupnya mungkin tidak sebanyak yang dia alami hari ini. Setelah menyaksikan Feng Wu Chen memurnikan pilnya, Mo Yan sudah dapat menyimpulkan bahwa Feng Wu Chen adalah Dendi yang disebutkan tuannya. Alam legendaris yang mengerikan. Divine alkemis yang ketakutan itu berlutut di depan Feng Wu Chen dan berkata dengan ketakutan, Dendi, muridmu buta karena telah menyinggung perasaanmu. Saya harap Dendi akan memaafkan saya. Mohon terima busur saya. Sang alkemis ilahi berlutut di depan Feng Wu Chen. Dia terus menggumamkan nama Dendi. Berlututnya sang alkemis ilahi berarti Mo Yan bersedia tunduk pada Feng Wu Chen. Siapa Dendi? Meskipun semua orang bingung, mereka belum pernah mendengar tentang Dendi. Melihat divine alkemis berlutut di depan Feng Wu Chen, semua orang di aula, termasuk ahli dari lima kekuatan, tercengang. Alkemis terkuat di sembilan negara sedang berlutut di depan seorang junior. Bukankah ini terlalu konyol? Petik 2. Sang alkemis ilahi berlutut di depan Feng Wu Chen. Bei Ming He tidak percaya. Apakah keterampilan alkimia Feng Wu Chen benar-benar mengerikan? Dia benar-benar membuat divine alkemis berlutut di depannya. Apa wilayah Dendi? Mengapa alkemis ilahi begitu takut? Master Sekte Angin berkabut tergerak. Meskipun dia terkejut, dia juga sangat ingin tahu tentang Dendi. Aku pasti sedang bermimpi. Saya harus. Apakah aku melihatnya dengan benar? Alkemis ilahi berlutut di depan Feng Wu Chen. Dia bahkan menyebut dirinya murid. Ini. Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Alkemis terkuat di sembilan negara sedang berlutut di depan Feng Wu Chen. Saudara Feng, kamu sangat kuat. Kemampuan pembentukan pil dengan pikiranmu membuat mereka takut. Ling Xiao Xiao menutup mulutnya dan mencibir. Melirik ke arah divine alkemis yang sedang berlutut, Feng Wu Chen mencibir dan berkata, Apa? Apakah kamu tidak akan membalas dendam padaku? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku tidak berani. Saya tidak berani. Sang alkemis ilahi sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, divine alkemis tidak memiliki sikap arogan seperti biasanya. Di depan Feng Wu Chen, keterampilan alkimianya hanyalah permainan anak-anak. Dia sebenarnya ingin menyingkirkan Dendy yang mengerikan itu. Dendy, terimalah hormat dari muridmu. Segera setelah itu, para alkemis dari kota Pililahi, Master Lelang, dan selusin alkemis lainnya semuanya berlutut di depan Feng Wu Chen. Bahkan Grand Elder, seorang alkemis kelas 4, berlutut. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dimaksud oleh divine alkemis dengan Dendy, mereka kurang lebih menebak bahwa itu ada hubungannya dengan dunia alkimia Feng Wu Chen ketika mereka melihat ketakutan di wajah divine alkemis. Sekarang, tahukah kamu apa itu alkemis sebenarnya? Dimana gengsimu barusan? Dimanakah rasa merasa benar sendiri? Melihat para alkemis yang berlutut, Feng Wu Chen mencibir dan bertanya. Tak satupun dari para alkemis yang berani membuka mulut mereka. Bahkan divine alkemis berlutut di depan Feng Wu Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak berani berlutut? Melihat para alkemis ini berlutut di depan Feng Wu Chen, para ahli dari lima kekuatan besar sangat ketakutan hingga mereka terkena serangan jantung. Belum lagi para alkemis, bahkan para alkemis dari berbagai kekuatan ingin berlutut dan memuja Feng Wu Chen sebagai tuan mereka setelah melihat keterampilan alkimia yang menakutkan. Alkemis mana yang tidak ingin mempelajari kemampuan mengerikan seperti itu? Pencapaian Feng Wu Chen di bidang alkimia sangat tinggi. Siapa yang tidak ingin dibimbing oleh Feng Wu Chen? Dengan alam alkimia Feng Wu Chen yang menakutkan, bimbingan biasa apapun akan mampu membuat para alkemis ini meningkat pesat. Di mata para alkemis ini, Feng Wu Chen sekarang adalah dewa. Jika para alkemis dan alkemis ini tunduk pada Feng Wu Chen, siapa di seluruh sembilan wilayah yang berani menyinggung Feng Wu Chen? Mereka sebenarnya berlutut di depan Feng Wu Chen. Kepala keluarga Nangong tercengang saat melihat pemandangan yang luar biasa. Pemimpin Sekte Jiwa Jahat, pemimpin Sekte Angin Berkabut, petinggi keluarga Xiao, lembah pemakaman, dan ahli lainnya semuanya ketakutan saat itu juga. Melihat kematian Feng Wu Chen sudah dekat, tidak ada yang menyangka bahwa Feng Wu Chen dapat membalikkan keadaan dan menaklukkan alkemis ilahi serta para alkemis dan alkemis lainnya dengan kemampuannya yang menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Huang Fu Yun Zong pucat seolah dia telah kehilangan jiwanya. Hari ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Feng Wu Chen, tetapi surga sedang mempermainkan mereka. Saat para alkemis dan alkemis ini berlutut, itu berarti mereka telah kehilangan tidak mungkin menemukan peluang seperti itu di masa depan. Pemimpin sekte, jangan memprovokasi Feng Wu Chen. Jika tidak, sekolah siauang kita akan hancur, kata penatua alkemis kelas 4 dengan ngeri. Mata jiwa jahat dipenuhi ketakutan. Siapa yang berani memprovokasi alkemis yang begitu menakutkan? Bukankah itu bunuh diri? Wajah leluhur tua Bei Ming dan Bei Ming He sangat muram. Mereka tidak mengharapkan divine alkemis untuk tunduk pada Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu. Divine alkemis adalah alkemis paling kuat di sembilan negara. Pengaruhnya sangat menakutkan. Jika lembah pemakaman ingin membunuh Feng Wu Chen, itu tergantung apakah alkemis ilahi setuju atau tidak. Pengaruh Feng Wu Chen bahkan lebih mengerikan lagi. Jika dia mau, dia bisa mengumpulkan sekelompok besar penggarap alam asal ilahi untuk menghancurkan lembah pemakaman. Akan sangat sulit bagi Bei Ming He untuk membalas dendam. Namun, Bei Ming He masih punya peluang. Peluang Bei Ming He adalah sekarang. Jika dia tidak bertindak hari ini, mereka tidak akan mempunyai kesempatan kedua. Pada saat itu, lembah pemakamanlah yang akan mati. Jika Bei Ming He membunuh Feng Wu Chen, alkemis ilahi tidak akan bisa melakukan apapun pada Bei Ming He. Setelah Feng Wu Chen mati, alkemis ilahi tidak perlu menyinggung lembah pemakaman. Jika kita tidak membunuh Feng Wu Chen hari ini, kitalah yang akan mati besok. Bei Ming He berkata dengan dingin. Niat membunuh di matanya sangat menakutkan. 268. Melihat para alkemis berlutut, Feng Wu Chen tetap bergeming. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi, alkemis ilahi, dan surga utama yang kamu sempurnakan dijual seharga 2,8 miliar koin emas, maka surga utama dan milikku ini seharusnya bernilai 10 miliar koin emas. Setelah ini, aku akan memurnikan dan roh umum matahari berapi-api, yang dapat membantu para pembudidaya Sky Yuan untuk meningkatkan budidaya mereka satu tingkat. Dengarkan baik-baik, tingkatkan kultifasimu satu tingkat. Feng Wu Chen dengan sungguh-sungguh menyatakan, dan ini bernilai 40 miliar koin emas. Jika dijumlahkan keduanya, hasilnya persis 50 miliar koin emas. Efek dan ini lebih kuat daripada trate geosentris suci, jadi 40 miliar koin emas dianggap lebih sedikit. Selesai berbicara, Feng Wu Chen melemparkan pil surga utama yang halus ke arah Cucangkong. Yang terakhir buru-buru menangkapnya dengan ngeri. Aku akan menebus Viri Sun Purple Spirit dan nanti, Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Karena Feng Wu Chen dapat memurnikan dan roh umum matahari yang berapi-api, mengapa dia menawar trate geosentris suci. Meskipun efek Viri Sun Purple Spirit dan lebih kuat daripada sekret geosentrik lotus, sekret geosentrik lotus lahir dari langit dan bumi, dan energinya sangat murni. Tidak peduli seberapa kuat dan itu, masih ada beberapa kotoran. Tidak ada alkemis yang bisa memurnikan dan tanpa kotoran apapun. Oleh karena itu, pilihan pertama Feng Wu Chen adalah trate geosentris suci. 50 miliar koin emas, Feng Wu Chen tidak memilikinya, tetapi dia memiliki dan. Mendengar ini, Cucangkong buru-buru berkata, Dendi Maha Kuasa, dan saya cukup beruntung melihat Dendi memurnikan sebuah dan dengan satu pikiran. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melihat seorang alkemis sejati, bagaimana saya berani mengambil koin emas Dendi. Trate geosentris suci akan menjadi hadiah dari murid kepada Dendi, untuk menunjukkan ketulusan saya. Kami bersedia menyerahkan kepada Dendi. Para alkemis berbicara satu demi satu, mengungkapkan ketulusan mereka. Mengingat penghinaan dan keraguan yang mereka alami terhadap Feng Wu Chen sebelumnya, mereka merasa sangat malu, dan berharap dapat menemukan lubang untuk bersembunyi. Dan roh ungu matahari yang berapi-api. Ini dapat membantu para penggarap Sky Yuan meningkatkan budidaya mereka satu tingkat. Efek dan ini sangat mengerikan. Jika saya bisa mendapatkan pil ini, saya akan mampu menembus ke level berikutnya dalam waktu satu bulan. Patriark keluarga Nangong, Patriark Sekte Angin Berkabut, Leluhur Utara Kegelapan, Xiao Tianchen, Pemimpin Sekte Jiwa Jahat, dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Meski terkejut, mereka juga mulai merasa bersemangat. Mendengar nama pil roh ungu matahari berapi saja sudah cukup membuat mereka bersemangat. Mereka semua telah mendengar tentang keberadaan pil roh ungu matahari berapi-api dan mengetahui efek mengerikannya. Namun, mereka belum pernah melihatnya dan belum pernah mengambilnya sebelumnya. Mereka tidak tahu betapa mengerikannya efek pil tersebut. Feng Wuchen benar-benar bisa menyempurnakan dan roh ungu matahari yang berapi-api. Pil ini benar-benar pil kelas 5. Di antara pil kelas 5, itu adalah yang paling sulit untuk disuling. Bisakah alkemis kelas 4 seperti Feng Wuchen memperbaikinya? Juga, dari mana Feng Wuchen mendapatkan resepnya? Agar Feng Wuchen memiliki alam alkimia yang begitu menakutkan, siapakah gurunya? Teror Feng Wuchen akhirnya menyadarkan mereka. Namun, semakin menakutkan Feng Wuchen, semakin kuat keinginan lembah pemakaman dan keluarga Xiao untuk membunuhnya. Jika mereka tidak menyingkirkan Feng Wuchen, merekalah yang akan mati. Pil roh matahari ungu yang berapi-api. Bahkan seorang alkemis kelas 6 mungkin tidak bisa memperbaikinya. Sang alkemis ilahi gemetar. Dia tahu efek mengerikan dari pil roh ungu matahari berapi lebih baik daripada para alkemis lainnya. Alam alkimia Feng Wuchen yang menakutkan telah membuat sang alkemis ilahi tunduk sepenuhnya. Cu Chang Kong dan yang lainnya tidak sabar untuk mengakui dia sebagai tuan mereka. Melihat kamu cukup tulus, aku tidak akan berdebat denganmu. Bangunlah, Feng Wuchen berkata dengan ringan. Jika itu adalah alkemis kuat lainnya, mereka akan membunuh alkemis ilahi dan yang lainnya karena menanyai dan menghina mereka. Terima kasih, Dendi, Mo Yan, Cu Chang Kong, dan yang lainnya mengucapkan terima kasih dengan hormat dan merasa lega. Pada saat ini, semua orang di aula, serta para ahli dari berbagai keluarga dan kekuatan di lantai 2 memandang Feng Wuchen dengan hormat. Tidak ada lagi yang berani mempertanyakan Feng Wuchen. Para alkemis dari berbagai kekuatan sangat iri pada alkemis ilahi dan Cu Chang Kong. Mereka juga berharap Feng Wuchen dapat memberi mereka beberapa petunjuk. Masalah sang alkemis ilahi telah diselesaikan. Feng Wuchen melirik ke lantai 3 dan berkata dengan dingin, Leluhur tua Be Ming, kamu menangkap ayahku di lembah pemakaman dan mematahkan salah satu kakinya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah. Huff, Anda membunuh anak saya, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Be Ming dia berteriak dengan marah. Lembah pemakaman sudah berada dalam situasi yang sulit. Tidak ada jalan keluar. Be Ming dia harus membalaskan dendam putranya. Oleh karena itu, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Dendam antara Feng Wuchen dan lembah pemakaman menempatkan alkemis ilahi dalam posisi yang sulit. Dia secara alami tidak akan menjadikan Feng Wuchen sebagai musuh. Namun, tampaknya tidak tepat untuk berdiri di sisi Feng Wuchen dan melawan lembah pemakaman. Feng Wuchen melihat ke arah kotak keluarga Namong dan berkata, Murong Tian, apakah kamu ingin bekerja sama dengan mereka atau melawanku satu lawan satu? Aku tidak bisa menindasmu dengan angka, jawab Murong Tian dingin. Feng Wuchen memandang ke arah sekolah Siewang dengan tajam dan berkata dengan dingin, pemimpin sekte jiwa jahat, saya pernah mendengar bahwa sekolah Siewang akan membantu keluarga Huang Fu menangani saya sejak lama. Saya tidak tahu apakah itu benar tidak. Mendengar ini, ekspresi tetua sekolah Siewang berubah drastis. Dia sangat takut hingga hatinya bergetar. Pemimpin sekte jiwa jahat mengerutkan kening dalam-dalam. Divine Alchemist dan Rumah Lelang telah tunduk pada Feng Wuchen. Jika sekolah Siewang membuat Feng Wuchen menjadi musuh, itu sama saja dengan membuat musuh keluar dari Divine Alchemist dan Rumah Lelang. Pemimpin sekte jiwa jahat terdiam. Huang Fu Tianba dan ahli lainnya dari keluarga Huang Fu tampak sangat muram. Pemimpin sekte jiwa jahat jelas sangat waspada terhadap keterampilan Alchemist Feng Wuchen yang menakutkan. Dibandingkan dengan harta karun keluarga Huang Fu, bahkan orang idiot pun bisa mengetahui mana yang lebih penting. Setelah sekian lama, pemimpin sekte jiwa jahat berkata, sekolah Siewang sama sekali tidak berniat menjadikan memusuh. Sekte ini tidak akan lagi ikut campur dalam urusan keluarga Huang Fu. Mendengar ini, Huang Fu Yunzong tiba-tiba berteriak dengan marah, Pemimpin sekte jiwa jahat, kamu benar-benar mengingkari kata-katamu. Pemimpin sekte jiwa jahat berkata dengan suara rendah, keluarga Huang Fu juga belum memenuhi janji mereka kepada sekte ini. Bagaimana saya bisa menarik kembali kata-kata saya? Teror Feng Wuchen berada di luar imajinasi semua orang. Sekte jiwa jahat tidak cukup bodoh untuk menjadikan Feng Wuchen sebagai musuh. Feng Wuchen tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih udara. Huang Fu Yunzong segera disedot keluar dari kamar pribadi dan keluar dari sana. Yunzong, Huang Fu Tianba menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru keluar, ingin menghentikan Feng Wuchen. Sayangnya, Huang Fu Tianba masih selangkah terlalu lambat dan dia berteriak panik. Feng Wuchen, hentikan. Leher Huang Fu Yunzong dicengkram oleh Feng Wuchen dan dia tidak berdaya untuk melawan. Wajahnya dipenuhi teror dan matanya dipenuhi keputus asaan. Kekuatan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Dengan budidaya Huang Fu Yunzong di tingkat ke sembilan tahap inti asal, dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Hari ini, aku ingin keluarga Huang Fu lenyap sepenuhnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, lalu pergelangan tangannya mengerahkan tenaga dengan kuat dan tanpa ampun mematahkan leher Huang Fu Yunzong di depan semua orang. Ekspresi Huang Fu Tianba menjadi muram dan dia berteriak panik. Yunzong. Feng Wuchen melepaskannya dan Huang Fu Yunzong jatuh dari pagar di lantai dua. Dia sudah mati. Membunuh seseorang tanpa mengatakan apapun menyebabkan semua orang ketakutan, dan wajah mereka menjadi pucat. Feng Wuchen. Kemarahan Huang Fu Tianba melonjak ke langit, dan dia sepenuhnya mengeluarkan kekuatan mengerikan dari tahap asal langit tingkat pertama saat dia menyerang ke arah Feng Wuchen tanpa rasa takut sedikitpun. Penghentian sekolah Siewang telah menyebabkan Huang Fu Tianba menjadi sangat marah. Sekarang setelah Huang Fu Yunzong terbunuh, Huang Fu Tianba kehilangan akal sehatnya. Bang! Tinju kekuatan penuh Huang Fu Tianba menghantam dada Feng Wuchen, dan dengan keras, pukulannya kuat. Namun, apa yang Huang Fu Tianba tidak berani percayai adalah bahwa dengan serangan kekuatan penuhnya, dia sama sekali tidak mampu menggerakkan Feng Wuchen bahkan setengah langkah. Feng Wuchen tidak memiliki kekuatan pertahanan sedikitpun, dan hanya mengandalkan tubuhnya untuk memblokir Tinju yang ganas dan menakutkan ini. Hanya langkah ini saja yang menyebabkan banyak ahli yang hadir tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin, Huang Fu Tianba sangat terkejut. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya Feng Wuchen. Wajah Feng Wuchen dingin saat dia menatap dingin ke arah Huang Fu Tianba. Dia memblokir kekuatan penuh tahap asal langit tingkat pertama hanya dengan tubuhnya. Tubuh Feng Wuchen sangat kuat. Tetua agung dari Sekte Angin berkabut berkata dengan sungguh-sungguh, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan Feng Wuchen memang tidak sederhana. Pemimpin Sekte Jiwa Jahat mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia bisa memblokir serangan kekuatan penuh dari tahap asal langit tingkat pertama hanya dengan tubuhnya, dan orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya dia. Para pemimpin dari lima kekuatan besar semuanya tampak serius. Tubuh Feng Wuchen yang menakutkan telah menarik perhatian mereka. Kekuatannya memang tidak lemah. Saya sangat ingin bertarung dengannya dan melihat betapa kuatnya dia. Tuan muda dari bangsawan Namong mencibir, dan keinginan kuat untuk berperang muncul dalam dirinya. Murong Tian berkata, kekuatannya harus di atas kekuatanmu. Sepupu Murong, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya? Tuan muda dari bangsawan Namong bertanya sambil memandang ke arah Murong Tian. Membunuhnya semudah membalikkan tanganku. Murong Tian mencibir. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Tampilan tubuh kuat Feng Wuchen mengejutkan para elit kekuatan besar. Mereka semua melihat Feng Wuchen sebagai lawan yang kuat. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil meninju tangan kanannya dengan kejam. Ledakan. Engah. Pukulan Feng Wuchen mendarat di dada Huang Fu Tianba. Kekuatan kekerasan menyebabkan dada orang tersebut amruk, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam melewati ruang lelang dan keluar dari rumah lelang. Kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan dan Huang Fu Tianba menghancurkan beberapa bangunan. Tuan tua, enam atau tujuh elit klan Huang Fu yang tersisa ketakutan. Pukulan Feng Wuchen tidak kenal ampun. Organ dalam Huang Fu Tianba semuanya hancur dan dia meninggal di tempat. Tanpa menggunakan ki apapun, Feng Wuchen dapat membunuh seorang kultifator di tahap asal langit tingkat pertama dengan satu pukulan. Tidak ada yang berani meremehkan kekuatan ganas tersebut. Kamu juga akan mati, Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil melirik ke arah klan Huang Fu lainnya. Semua orang di klan Huang Fu harus mati. Sambil berpikir, api Qian muncul. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan enam atau tujuh api Qian menyala tanpa ampun. Mereka secepat kilat. Ah! Anggota klan Huang Fu yang tersisa putus asa. Api hijau yang menakutkan menyelimuti mereka, dan mereka menjerit kesakitan saat terbakar menjadi abu dalam sekejap. Klan Huang Fu telah benar-benar hilang. Feng Wuchen tidak akan pernah berbelas kasihan kepada musuhnya. Musuh harus mati. Dengan tersingkirnya klan Huang Fu, klan Feng memiliki satu ancaman yang berkurang. Feng Wuchen merasa lega. Faktor meresahkan ini akhirnya hilang. Metode kejamnya membuat takut orang-orang di balai lelang. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. 269. Melihat tatapan dingin Feng Wuchen, eselon atas keluarga Xiao terkejut. Wajah Xiao Qingxian dipenuhi ketakutan. Itu adalah ketakutan bagi Feng Wuchen. Bahkan Xiao Ran merasakan rasa takut di hatinya. Xiao Tian Chen dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak begitu kejam, dia akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Feng Wuchen tidak peduli betapa dia tidak menyukai Feng Wuchen. Dendam generasi sebelumnya tidak akan mempengaruhi generasi berikutnya. Bagaimanapun juga, Feng Wuchen adalah cucunya, bukan? Jika Xiao Tian Chen tidak begitu kejam dan meluangkan waktu untuk mengunjungi Feng Wuchen, hubungan antara kedua keluarga tidak akan memburuk hingga saat ini. Keluarga Xiao akan membuat iri banyak orang karena keberadaan Feng Wuchen. Mereka bahkan bisa menjadi penguasa di sembilan negara. Wajah Xiao Tian Chen dipenuhi kepahitan. Wajahnya tampak sudah berumur puluhan tahun. Rasa penyesalan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Huh, penatua Xiao Yuan Shen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dapat dikatakan bahwa keluarga Xiao yang menyebabkan hal ini pada diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain, terutama Feng Wuchen. Siapa yang tahu berapa banyak pasukan Transcendental yang menginginkan orang jenius seperti itu? Keluarga Xiao sebenarnya melakukan hal bodoh seperti itu. Kepala keluarga Xiao pasti dipenuhi dengan penyesalan. Master Sekte Angin berkabut menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak mengakui cucunya sendiri. Pantas saja Feng Wuchen memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao. Jika itu adalah patua, dia juga akan memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao. Belum lagi Feng Wuchen adalah cucunya, Xiao Qingqing juga putrinya. Terlalu tidak berperasaan untuk mengeluarkan putrinya sendiri dari keluarga Xiao. Di ruang pribadi di lantai dua, banyak kepala keluarga dan Eselon atas sedang berdiskusi. Meskipun keluarga Feng dan keluarga Xiao telah memutuskan hubungan, selama keluarga Xiao tidak melakukan apapun, Feng Wuchen tidak akan melakukan apapun terhadap mereka. Tidak peduli apa, itu tetaplah keluarga Xiao Qingqing. Tidak peduli betapa kejamnya Feng Wuchen, dia tidak akan menghancurkan keluarga Xiao. Dia tidak ingin Xiao Qingqing bersedih karena keluarga Xiao. Keluarga Xiao tidak menanggapi, dan Feng Wuchen terlalu malas untuk membuang buang nafas. Sekolah Xiao Wang berhenti, dan klan Xiao tetap diam. Feng Wuchen tidak punya dendam dengan sekte angin berkabut, dan musuh terbesarnya adalah Lembah Pemakaman dan Murong Tian. Di belakang Murong Tian adalah keluarga Namong, yang pastinya merupakan monster besar. Murong Tian adalah cucu dari kepala keluarga Namong. Semua kekuatan besar dan kecil di sembilan prefektur mengetahui tentang dia. Mereka juga tahu bahwa kekuatan Murong Tian sangat menakutkan. Dia adalah salah satu jenius di sembilan prefektur dan menduduki peringkat kedua di antara generasi muda. Jenius paling kuat di negeri sembilan prefektur adalah tuan muda dari sekte angin berkabut. Dia diakui sebagai jenius paling kuat di negeri sembilan prefektur. Dia berada di tingkat kelima tahap asal langit, hampir sama kuatnya dengan tuan muda dari sekte angin berkabut. Murong Tian menduduki peringkat kedua, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Feng Wuchen, bergeraklah, menatap Feng Wuchen dengan tatapan galak, Bei Ming He berteriak dingin. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar terus-menerus. Desir. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen sudah berada di langit di atas kota pil ilahi. Bei Ming He, leluhur tua Bei Ming, dan para ahli serta jenius terkemuka dari kekuatan besar juga muncul di langit. Tidak ada yang mau melewatkan pertarungan antara Feng Wuchen dan Bei Ming He. Para ahli dari sembilan prefektur ingin melihat betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen. Namun, di hati penonton, tidak banyak orang yang yakin Feng Wuchen bisa mengalahkan Bei Ming He. Nama Bei Ming He sangat terkenal di sembilan prefektur, dan tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia. Di rumah lelang, para ahli dari kekuatan besar dan kecil serta keluarga dari sembilan prefektur bagaikan semut yang keluar dari sarangnya. Untuk mendapatkan gambaran pertempuran yang lebih baik, banyak ahli pergi ke puncak gedung. Dalam waktu kurang dari satu menit, sejumlah besar penggarap berdiri di semua bangunan di kota pil ilahi. Ada begitu banyak kultifator kuat di kota pil ilahi. Leluhur tua Bei Ming, jika kamu menggertaknya dengan nomor teleponmu, jangan salahkan patua karena tidak peduli dengan persahabatan lama kita. Di langit, alkemis ilahi memandang leluhur tua Bei Ming dan berkata dengan marah. Meskipun Divine Alchemist hanya berada di Sky Origin Stage 2, yang jauh lebih lemah dari leluhur tua Bei Ming dan yang lainnya, dia memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Divine Alchemist, aku sendiri yang cukup untuk membunuh Feng Wuchen. Bei Ming dia berkata dengan dingin. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Deng, dengungan. Kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Bei Ming He. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih terang. Gelombang ki bergulung ke langit. Kekuatan mengerikan itu mengguncang kehampaan. Momentum yang melonjak itu penuh dengan pencegahan. Kekuatan mengerikan dari Sky Origin Stage Level 5 meledak. Melihat sikap ganas Bei Ming He, dia ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Dia ingin membunuh Feng Wuchen secepat mungkin. Bei Ming dia memang kuat. Tidak banyak orang di generasi yang sama yang bisa mengalahkannya. Feng Wuchen sedang menggali kuburnya sendiri. Pemimpin klan Namong memuji. Dia mempunyai pendapat yang sangat tinggi tentang Bei Ming He. Bei Ming dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama hampir satu tahun. Dia telah meningkat pesat. Pemimpin Sekte Jiwa Jahat mengerutkan kening. Dia cukup mengkhawatirkan Bei Ming He. Pemimpin utama, Bei Ming dia mungkin sekuat kamu. Auranya tidak biasa. Kepala Tetua Sekolah Siewang mengerutkan kening. Dia terkejut dengan kekuatan Bei Ming He. Pemimpin Sekte Jiwa Jahat tidak menjawab. Namun, Sang Alkemis Ilahi mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Bei Ming dia sangat kuat. Saya khawatir Dendi bukan tandingannya. Belum tentu. Dendi tidak takut dengan Burial Fali. Jika dia tidak cukup kuat, mengapa Dendi harus menyelesaikan masalah dengan Burial Fali sekarang? Kata Cu Changkong dengan serius. Melihat ekspresi Feng Wuchen yang tak kenal takut, Cu Changkong merasa percaya diri pada Feng Wuchen. Para petinggi klan Xiao terdiam. Mereka sedang melihat Feng Wuchen. Mereka juga ingin tahu seberapa kuat Feng Wuchen. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya di kota Pil Ilahi yang menyaksikan pertempuran itu merasa takut dengan kekuatan mengerikan Bei Ming He. Bei Ming dia sangat kuat. Feng Wuchen jelas bukan lawannya. Saya khawatir hanya Namong Tianhen yang bisa bersaing dengan Bei Ming He. Feng Wuchen membunuh Bei Ming Kong. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Jika dia berani menghadapi Bei Ming He, saya khawatir dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan pendapat mereka. Mereka menantikan pertempuran ini. Mereka menantikan kekuatan Feng Wuchen. Jauh di atas langit, kekuatan mengerikan dari tahap lima asal langit menyebar dengan momentum yang luar biasa. Angin kencang bertiup di kehampaan. Aura pembunuh yang sangat dahsyat menyebar dari tubuh Bei Ming He. Feng Wuchen, hari ini adalah hari kematianmu. Bei Ming dia berteriak dengan marah. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultifasi Feng Wuchen, dia yakin bisa membunuh Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Namun, auranya mulai melonjak. Berdengung. Kekuatan garis keturunan klan naga telah diaktifkan sepenuhnya. Aura yang sangat kuat menyebar. Tingkat kedua tahap asal langit. Merasakan aura Feng Wuchen, para kultifator kuat dari kekuatan utama terkejut. Feng Wuchen hanya berada di tahap kedua Sky Origin Stage. Bagaimana dia bisa melawan Bei Ming He? Tingkat kedua tahap asal langit. Bahkan jika dia bisa membunuh Bei Ming Kong, dia tidak bisa mengalahkan Bei Ming He. Feng Wuchen mendekati kematian. Namun Tianhen terkejut. Apakah anak ini gila? Sky Origin Stage tingkat kedua dan dia berani bertarung. Apakah dia ingin mati? Pemimpin Sekte Jiwa Jahat juga terkejut. Feng Wuchen masih berani melawan Bei Ming He dengan kesenjangan kultifasi yang begitu besar. Huh. Saya pikir anak ini kuat. Dia hanya berada di tahap kedua Sky Origin. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati. Xiaoran mencibir dengan jijik. Dia memandang Feng Wuchen dengan sombong. Cu Chang Kong dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Ini buruk. Alkemis ilahi merasa khawatir. Kepercayaan Cu Chang Kong pada Feng Wuchen telah hilang. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen hanya berada di tahap kedua Sky Origin Stage. Feng Wuchen hanya berada di tahap kedua Sky Origin Stage. Dia sedang mendekati kematian. Tidak. Apakah aku melihat sesuatu? Tahap kedua Sky Origin Stage. Apakah Feng Wuchen gila? Tahap kedua asal langit dan dia berani melawan Bei Ming He? Aku tidak tahu. Bei Ming Kong berada di tahap ketiga Sky Origin. Dia sekuat Sky Origin tahap keempat tingkat. Feng Wuchen bisa membunuhnya. Dia tidak lemah. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya juga terkejut. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen hanya berada di tahap asal langit tingkat kedua. Rasanya seperti melempar telur ke batu saat menghadapi Bei Ming He yang mengerikan. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kepercayaan dirinya. Tahap kedua Sky Origin melawan tahap kelima Sky Origin. Huh. Hanya itu yang kamu punya. Bei Ming berkata dengan nada menghina. Matanya penuh dengan penghinaan. Sementara semua orang dikejutkan oleh lemahnya kultifasi Feng Wuchen, kekuatan yang lebih mengerikan muncul dari tubuh Feng Wuchen. Deng. Dengungan. Tahap kedua dari Soverein Pisik diaktifkan. Tubuh Feng Wuchen mulai memancarkan aura darah aneh dan cahaya merah darah. Qi Feng Wuchen melonjak pesat. Itu melampaui tahap ketiga Sky Origin Stage dalam sekejap. Merasakan kekuatan Feng Wuchen yang sangat kejam, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang tercengang. Mereka dikejutkan oleh kekuatan ledakan Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen meningkat satu tingkat. Pemimpin klan Namong dan para penggarap kuat lainnya terkejut. Pemimpin Sekte Jiwa Jahat berkata dengan terkejut, ini bukanlah kekuatan inti sejati. Kekuatan Feng Wuchen tidak lebih lemah dari tahap keempat Sky Origin. Qi yang luar biasa. Tampaknya Feng Wuchen tidak selemah yang kita duga. Pemimpin Sekte Angin berkabut berkata dengan serius. Murong Tian tampak serius. Dia berpikir, kekuatan Feng Wuchen telah meningkat pesat. Jika dia menggunakan Pagoda Sembilan Kosmos, dia mungkin bisa melawan Bei Ming He. Ekspresi menghina Bei Ming He telah hilang. Dia mengerutkan kening. Sementara semua orang terkejut dengan peningkatan kultivasi Feng Wuchen yang tiba-tiba, apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan mereka. Armor Kilin. Feng Wuchen berteriak dan menggunakan kilin armor. Sepasang sayap hitam muncul di punggung Feng Wuchen. Sayapnya dipenuhi dengan Qi yang mengerikan dan haus darah, yang membuat takut semua orang. Setelah menggunakan kilin armor, kekuatan Feng Wuchen meningkat pesat. Qi-nya menjadi semakin mengerikan. Dia telah mencapai tingkat keempat tahap asal langit. Kekuatan Feng Wuchen meningkat lagi. Apakah itu senjata ajaib? Kalau tidak, bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak itu? Feng Wuchen masih bisa meningkatkan kekuatannya. Apakah dia monster? Semua orang terkejut, dan tangisan memenuhi udara. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan Feng Wuchen telah membuat takut kota pil ilahi. Para pemimpin dari lima kekuatan, termasuk Divine Alchemist dan Chu Changkong, sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar. Kecakapan bertarung Feng Wuchen telah meningkat dua tingkat. 270. Kekuatan Feng Wuchen cukup untuk menakuti orang banyak. Sky Origin Stage LF-2, namun Feng Wuchen dapat meledakan kekuatan Sky Origin Stage LF-4. Setelah menyaksikan kekuatan Feng Wuchen yang sebenarnya, mereka menyadari betapa menakutkannya Feng Wuchen. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka meremehkan Feng Wuchen. Qi Feng Wuchen sekarang berada di tahap asal langit LF-4. Kekuatan misterius dan besar ini membuat para penggarap teratas dari lima klan sangat ketakutan. Dia sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiao Yun sangat ketakutan. Sebagai jenius nomor satu di klan Xiao, dia merasa seperti sampah dibandingkan dengan Feng Wuchen. Kesenangan Xiao Ran sebelumnya kini digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Kekuatan tempurnya sekarang berada di Sky Origin Stage LF-4. Kepala klan Namong tercengang. Kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Pertama, ini ada hubungannya dengan seni bela diri dan tubuhnya yang kuat. Senjata, kepala klan Feng Lan menebak. Ketakutan muncul di matanya. Semua orang sangat terkejut hingga mereka merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Tubuh Feng Wuchen sangat kuat sehingga dia bisa bertarung melawan kultifator Sky Origin Stage LF-3 hanya dengan kekuatan Yuan sejati miliknya. Sekarang, dia bisa bertarung melawan kultifator Sky Origin Stage LF-4 dengan kekuatan garis keturunannya. Dengan tubuh tertinggi tahap kedua dan armor kilin, Feng Wuchen dapat bertarung melawan pembudidaya Sky Origin Tahap LF-4 dengan kekuatan pembudidaya Sky Origin Tahap LF-4. Itulah keyakinan Feng Wuchen. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang begitu besar, bagaimana Feng Wuchen berani menantang Bei Ming He? Meskipun Feng Wuchen tidak memiliki kekuatan Sky Origin Stage LF-4, Feng Wuchen masih berani menantang Bei Ming He. Jangan lupa bahwa Feng Wuchen masih memiliki pagoda sembilan kosmos. Di bawah penindasan pagoda kosmos sembilan kali lipat, Bei Ming He mustahil melepaskan kekuatan tahap asal langit tingkat kelima. Bei Ming dia menatap Feng Wuchen dengan dingin. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya. Desir. Pesawat ulang alik energi putih yang menakutkan ditembakkan, membawa ledakan sonic yang kuat dan menusuk telinga. Kecepatannya sangat cepat sehingga tiba dalam sekejap. Ledakan. Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut. Dia menyapukan sayap kanan di punggungnya dan menangkis serangan Bei Ming He dengan ledakan keras. Jika kamu ingin membalaskan dendam putramu, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Tidak perlu mengujiku, kata Feng Wuchen dingin. Aura pembunuhnya menyebar. Huh. Bei Ming He mendengus dan berkata, saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dapat Anda ambil. Bei Ming dia tahu betapa mengerikannya pagoda sembilan kosmos. Dia harus berhati-hati. Sebelum Feng Wuchen menggunakan pagoda sembilan kosmos, dia harus mengetahui kekuatan Feng Wuchen yang sebenarnya. Ledakan. Bei Ming dia menginjak udara. Dengan ledakan yang keras, tubuhnya melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Cahaya putih bersinar seperti kilat. Dalam sedetik, Bei Ming He berada satu meter dari Feng Wuchen. Tinjunya yang mengerikan menghantam Feng Wuchen tanpa ampun. Tinju itu sangat mengerikan. Angin Tinju itu seperti badai. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen mengoperasikan kekuatan penuhnya dan memukul balik. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, kekuatan mengerikan itu meluncur dengan gila-gilaan. Ruangan itu bergetar. Gelombang raksasa bergulung ke segala arah. Dalam benturan Tinju langsung ini, kekuatan keduanya seimbang. Tinju Bei Ming He tidak mampu mengguncang Feng Wuchen. Wajah Bei Ming He berubah muram. Dia berpikir dalam hati, bocah ini tidak lemah. 70 persen kekuatanku tidak bisa melakukan apapun padanya. Hai. Setiap orang yang menyaksikan pertarungan tersebut, termasuk kepala keluarga Namong yang melayang di udara, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka sangat terkejut. Dia sebenarnya bisa memblokir 70 persen kekuatan Bei Ming He. Leluhur tua Bei Ming tidak dapat mempercayainya. Wajah lamanya menjadi kaku. Kekuatan yang mengerikan. Apakah dia benar-benar berada di Sky Origin Stage LF2? Pemimpin Sekte Jiwa Jahat tercengang. Dia belum pernah melihat seorang kultifator tahap asal langit LF2 yang begitu mengerikan. Saya tidak percaya Dendi memiliki kekuatan tempur sekuat itu. Alkemis Ilahi dan Cucang Kong sama-sama tercengang. Di bawah kota Pil Ilahi, banyak kultifator yang terkejut dan ketakutan. Di mata mereka, Feng Wuchen tidak berbeda dengan monster. Enyah. Ledakan. Jauh di langit, Bei Ming Kong tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang lebih menakutkan. Dia mendengus marah, dan dengan keras, dia mengirim Feng Wuchen terbang. Berdengung. Kekuatan yang lebih mengerikan muncul dari tubuh Bei Ming He. Itu sangat mempesona dan membutakan. Kali ini, Bei Ming He akan menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan. Bei Ming dia berlari keluar lagi. Kekuatan dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Auranya bahkan lebih mengerikan. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen tampak serius. Ketika Feng Wuchen berlari ke arahnya, dia mengeluarkan pagoda sembilan kosmos. Seberkas cahaya kemasan keluar dari tubuh Feng Wuchen dan terbang ke langit. Pagoda setinggi 200 meter muncul. Itu bersinar dengan cahaya kemasan dan susunan emas setinggi 100 meter menyelimuti area tersebut. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Murong Tian mengerutkan kening. Saat Bei Ming He memasuki formasi, dia terkejut merasakan kekuatan penekan yang mendominasi dan menakutkan dari menara sembilan kali lipat Qian Kun. Energi sejatinya ditekan. Ki Bei Ming He dikurangi menjadi Sky Origin Stage LF4. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana hal itu dapat menekan kultivasi saya satu tingkat? Bei Ming terkejut. Dia linglung dan panik. Bei Ming dia hanya tahu bahwa pagoda sembilan kosmos sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa pagoda itu begitu kuat sehingga dapat menekan budidayanya satu tingkat. Bei Ming He sekarang menjadi Sky Origin Stage LF4. Energi sejati Bei Ming He sedang ditekan. Inilah kekuatan penindasan pagoda. Apakah lembah pemakaman dibangun untuk harta ajaib ini? Pemimpin keluarga Namong terkejut. Harta ajaib apa yang ada di pagoda ini? Kekuatan penindasan ini terlalu besar. Pemimpin sekte jiwa jahat sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Pagoda artefak spiritual. Tidak, ini adalah artefak spiritual kelas atas. Kekuatan Bei Ming He ditekan satu tingkat. Pemimpin keluarga Feng Yan berteriak sambil melihat ke pagoda besar di langit. Feng Wuchen sebenarnya memiliki harta ajaib yang mengerikan. Apakah dia membuatnya sendiri? Siaoran gemetar. Meskipun mereka berada di luar barisan, mereka bisa merasakan kekuatan penindasan yang luar biasa dari pagoda sembilan kosmos. Para kultifator papan atas terkejut. Di bawah kota Pil Ilahi, banyak sekali kultifator yang memandangi pagoda sembilan kosmos dengan ketakutan. Mereka merasa jantung mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Feng Wuchen berani bertarung dengan Bei Ming He. Alasannya sederhana. Selain kekuatan Feng Wuchen yang mengerikan, ada juga Gekian Kun yang mengerikan setelah LV-9. Bayangan Dewa Naga Setelah memanggil pagoda sembilan kosmos, Yuan sejati Feng Wuchen ditekan. Feng Wuchen segera menggunakan skill gerakannya dan bergegas dengan ganas. Bei Ming He, yang merasakan sesuatu, memasang ekspresi muram. Dia meraung dan bergegas. Bum-bum-bum. Deng-bas. Pertarungan tangan kosong yang sengit dimulai. Segala jenis serangan mematikan digunakan. Keduanya telah mencapai batasnya dalam hal kecepatan dan kekuatan. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang bahkan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Serangkaian ledakan bergema di udara. Gelombang demi gelombang ki yang mengerikan menyebar seperti gelombang kemarahan. Para penggarap Sky Origin Stage yang lebih lemah semuanya ketakutan dan harus mundur. Tabrakan langsung yang sengit menunjukkan tubuh fisik Feng Wuchen yang mengerikan. Serangan ganas Bei Ming He tidak dapat melukai Feng Wuchen sama sekali. Meneguk. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran itu menahan nafas. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak bisa berhenti menelan air liurnya. Semua orang akhirnya menyaksikan kekuatan Feng Wuchen yang mengerikan. Tidak masuk akal. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Semakin banyak Bei Ming dia bertarung, dia menjadi semakin marah. Wajahnya sangat ganas. Perasaan tertekan lebih buruk daripada kematian. Setelah pukulan terakhir dengan Feng Wuchen, Bei Ming He mengangkat kepalanya dan menatap ke arah pagoda sembilan kosmos. Dia mengaktifkan yuan sejatinya yang mengerikan dan meraung, keterampilan bela diri kelas tinggi yang mendalam. Telapak tangan misterius murka surga. Bei Ming dia melemparkan telapak tangannya, berniat menghancurkan pagoda sembilan kosmos. Jejak telapak tangan putih besar, panjangnya puluhan kaki, melayang ke langit. Itu sangat kejam dan tidak dapat dihentikan. Melihat cetakan telapak tangan yang mengerikan itu, sepertinya itu benar-benar bisa menghancurkan pagoda. Huh, jangan sia-siakan kekuatanmu. Feng Wuchen mencibir tanpa khawatir. Ketika cetakan telapak tangan putih yang besar dan mengerikan itu berada lebih dari 10 meter dari pagoda sembilan kosmos, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Di depan mata semua orang yang terkejut, kekuatan isap yang kuat muncul dari pintu masuk pagoda. Jejak telapak tangan Bei Ming He yang mengerikan tersedot ke dalam pagoda dalam sekejap mata. Pagoda sembilan kosmos ternyata menyerap jejak telapak tangan yang mengerikan itu. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang memandang pagoda sembilan kosmos dengan rasa takut. Bahkan para kultifator teratas dari lima kekuatan pun tercengang. Tubuh Bei Ming He kaku. Dia memandang pagoda sembilan kosmos di langit dengan ketakutan. Dia tidak percaya bahwa kekuatannya yang mengerikan diserap hanya dalam sekejap mata. Bagaimana ini mungkin? Wajah Bei Ming He dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berada di tahap asal langit tingkat kelima, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan pagoda. Kota divine dan berada dalam kehaningan. Setelah beberapa saat, terjadi keributan. Segala macam suara takjub melonjak ke langit. Pagoda itu pasti dibuat oleh Feng Wuchen. Hanya pemurni senjata kelas lima dengan satu pemikiran yang mampu menyempurnakan artefak sekuat itu. Kekuatan tahap asal langit tingkat kelima diserap oleh pagoda hanya dalam sekejap mata. Apakah senjata spiritual tingkat tinggi benar-benar mengerikan? Aku, aku tidak percaya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di kota divine dan lumpuh. Pemandangan mengerikan itu telah membuat jiwa mereka ketakutan hingga keluar dari tubuh mereka. Beberapa dari mereka yang lebih pengecut bahkan kencing di celana. Para kultifator teratas dari lima kekuatan tidak percaya bahwa pagoda sembilan kosmos bisa sekuat itu. Ia bisa menekan dan menyerap kekuatan seolah-olah ia maha kuasa. Setelah menyaksikan kekuatan pagoda sembilan kosmos, para kultifator teratas dari lima kekuatan merasa ketakutan. Pada saat yang sama, mereka serakah terhadap pagoda sembilan kosmos. Siapa yang tidak ingin memiliki harta ajaib yang begitu mengerikan? Mengusir. Sosok Feng Wuchen melintas dengan cara yang menyeramkan. Dia bertanya kepada Bei Ming He yang tercengang dengan dingin, Apakah kamu takut? Saat Bei Ming He mendengarnya, dia tiba-tiba terbangun. Wajahnya menjadi pucat. Ledakan.